Kisah Sipedang Buntung Jelit 15 Karena jawaban yang terdengar itu suara perempuan, maka penjaga yang mementak heran. Karena gelap, maka penjaga ini tidak dapat melihat dengan jelas. Penjaga itu hanya mengira, mengapa masih ada penduduk perempuan yang berani keluar rumah? Padahal sudah dilarang keras. Oleh sebab itu terdengarlah hardiknya, kurang ajar kau. Bukankah sudah ada larangan tidak boleh keluar rumah? Hayo, lekaslah pulang dan masuk ke dalam rumah sekalipun sesungguhnya. Sari Ningsi bukanlah bocah tolol, akan tetapi memang belum mempunyai pengalaman. Ia bukannya menjadi curiga dengan adanya larangan keluar rumah, melainkan hanya merasa heran. Dalam hatinya berkata, ah, pantas setiap rumah penduduk tertutup pintunya, dan tak terdengar pula suaranya. Ternyata memang ada yang melarang, sebagai seorang gadis cilik yang kera berpikirnya masih sederhana, berwatak jujur dan belum mengenal macam ragamnya watak manusia, mendengar itu ia hanya mengira bahwa penjaga ini seorang petugas desa yang sedang meronda. Terpengaruh oleh rasa melilit-lilit perutnya yang kelaparan, maka yang terpikir oleh gadis ini hanyalah betapa lega hati dan perutnya, setelah dapat mengisi perut. Paman, eh, mengapa engkau cepat menuduh aku kurang ajar jawab titik sarining sih memprotes sikap orang? Aku tidak tahu adanya larangan itu, apa penjaga itu heran? Aneh setiap penduduk harus tahu adanya larangan itu lekas pulang tidak aku bukan penduduk desa ini. Bagaimana aku bisa pulang apa? Kau bukan penduduk desa ini? Mengapa bocah perempuan malam begini keluyuran kata petugas itu heran berbareng curiga. Kemudian ia melompat dari tempat persembunyiannya. Lalu sudah berdiri di depan titik sarining sih. Tiba-tiba dari atas pohon nyiur terdengar suara orang, Hai, sambegu. Kau bicara dengan siapa? Agaknya perempuan. Cantik tidak? Hehehe, jadinya engkau sudah kencan? Bagi-bagi dengan aku. Jika tidak, engkau tentu aku laporkan, Berkerut alis titik sarining sih mendengar suara orang dari pohon nyiur itu. Ia menengadah ke arah pohon nyiur, Dan samar-samar tampak olehnya seorang laki-laki yang sedang turun dari pohon. Walaupun masih kecil dan belum berpengalaman mendengar ucapan orang itu, Ia sudah bisa menangkap maksudnya. Mengapa penjaga desa ini sikapnya kurang ajar sekali? Jawabnya dengan angkuh, Huh, siapa sudi kencan dengan kamu? Aduh, galaknya orang yang baru turun dari pohon kelapa itu menyaut. Kalau tidak cari laki-laki, mengapa malam begini keluyuran? Hehehe, jangan engkau jual mahal. Ucapan yang kurang ajar ini, membuat titik sarining sih cepat menjadi marah. Katanya lantang, kurang ajar kau. Malam-malam pergi, karena perutku lapar dan akan membeli nasi. Jangan engkau menuduh orang sembarangan, penjaga yang tadi disebut namanya sambego, cepat berkata, Ahaha jadi engkau lapar dan butuh nasi? Mari, ikutlah aku. Kebetulan bagianku belum kumakan. Nanti bisa aku bagi dua. Separuh untukmu, dan separuh untukku, karena tak menduga jelek, Tawaran itu menimbulkan rangsang pada perutnya yang lapar. Jawabnya cepat, betulkah? Engkau mau memberi nasi itu? Eh, tidak. Jangan engkau berkorban untukku. Nanti aku ganti dengan uang sekadarnya. Bisa engkau pergunakan membeli tembak kau, dalam keadaan gelap ini. Titik sarining sih tidak menyadari betapa sambego berseri wajahnya, mulutnya menyeringai dan sepasang matanya mengamatinya tanpa berkedip. Bayangan tubuh titik sarining sih tampak menyedapkan dipandang. Dan sekalipun masih agak kecil, bisa menimbulkan selera pula. Diam-diam sambego sudah membayangkan sesuatu yang tidak wajar. Karena terpesona mengamati bentuk tubuh yang menyedapkan itu, maka sambego tak lekas menjawab. Ada pun laki-laki penjaga yang baru turun dari pohon nyiyur, sudah datang menghampiri dan menyahut, hehehe tidak perlu engkau mengganti dengan uang, adik yang manis. Kami tidak membutuhkan uang, tetapi hem, lebih menyenangkan kalau kau mau menjadi kawan kami semalam, sambil berkata ini laki-laki tersebut mendekati titik sarining sih dan mulutnya cengar-cengir, serta berusaha mengamati wajahnya dari jarak dekat. Titik sarining sih selangkah mundur. Bocah ini tersinggung dan marah. Bentaknya, kurang ajar kau. Sang kamu aku ini perempuan apa? Hehehe, tentu saja perempuan betul, sahut laki-laki itu dengan sikapnya yang makin kurang ajar. Kalau perempuan palsu tentu saja kami tidak butuh, jawaban ini makin membuat titik saningsih marah dan penasaran. Jahanam kau. Mulutmu bicara tanpa aturan laki-laki itu terkekeh. Sedang sambego cepat menyahut, Hai, perempuan. Engkau sudah melanggar larangan masuk ke dalam desa ini. Sepatutnya engkau mengucapkan terima kasih kepada kami, yang bersikap murah dan lunak. Tahukah engkau akan akibatnya bagi orang yang berani melanggar larangan kami? Tentu akan ditangkap dan dihukum. Kalau perlu disiksa lebih dulu, agar mau menerangkan apa sebabnya berani melanggar larangan. Dan kalau perempuan, hehehe, bisa ditelanjangi dan dihinakan, dibuat permainan oleh banyak laki-laki kawan-kawan kami, ih tanpa disadari saking kaget dan ngeri, titik sarining sih sudah berseru tertahan. Sambego cepat meneruskan, Nah, engkau kaget dan ngeri? Hehehe, engkau berhadapan dengan kami dua orang ini. Bagaimanapun, kami dua orang ini tentu berbeda dengan kawan-kawan kami. Maka jangan engkau bersikap kasar kepada kami, dan janganlah engkau bicara keras-keras. Kami takut apabila kawan kami mendengar dan ikut minta bagian. Hehehe, berabe juga, bangsa busuk tak tahu malu bentak. Titik sarining sih lantang tak kuasa menahan kemarahannya, Kamu ini manusia macam apa? Kamu mengaku sebagai penjaga desa, tetapi mulutmu kurang ajar dan tanpa aturan. Jika engkau tak dapat menahan mulutmu, kupukul kau, hehehe, beh, mari pukulah aku, sahut laki-laki kawan sambego sambil terkekeh dan maju mendekati. Betapa nikmatnya pukulanmu dipijit oleh tangan yang halus lemas. Hehehe, selama hidup pengalaman ini takkan mungkin dapat aku lupakan, titik sarining sih selangkah mundur ketika laki-laki itu maju mendekat. Gadis ini amat marah sekali, tetapi masih belum lancang tangan memukul. Sesuai dengan pesan sindu, dirinya tak boleh menpukul sebelum jelas persoalannya. Hem, titik sarining sih mendengus dingin. Jika engkau berani kurang ajar, tentu kupukulah benar-benar. Apakah sang kamu sekalipun perempuan tak dapat memukul laki-laki yang berani menghina perempuan mendadak terdengar suara orang dari tempat yang tak berbegitu jauh? Hai sambego. Kau bicara dengan siapa? Betulkah kau bicara dengan perempuan? Hem, jangan banyak bicara. Tangkap saja beres. Orang yang berani melanggar larangan berarti tidak tunduk kepada kita. Kala ini kita bertugas jaga dan berkuasa menentukan macam hukuman bagi orang yang bersalah. Heheheh karena yang kau tangkap itu perempuan, sebentar kawan, aku segera datang minta bagian, mendengar ucapan orang yang belum menampakkan diri itu, titik sarining seletak kuasa lagi menahan sabarnya. Bentaknya lantang, kurang ajar. Ternyata kamu penjaga desa ini bukan orang baik-baik. Orang-orang macam kamu ini harus kuhajar babak belur biar kapok. Aha, bagaimana sih macamnya perempuan itu? Mengapa begitu galak terdengar suara orang yang tadi, sudah dekat jaraknya, dan langkahnya masih berat tertangkap telinga gadis ini? Huhuh titik sarining sih sudah menjadi geram dan beringas. Tak usah banyak mulut. Sang kamu aku takut kamu keroyok? Hayo, majulah berbareng heheheh beh, kau menantang kami sahut laki-laki yang tadi memanjat pohon nyiur. Aku sendiri saja sudah sanggup menangkapmu, sehabis bicara, orang ini melompat maju sambil menggerakkan dua lengannya ke depan. Jari tangan orang itu terbuka siap untuk mencengkeram dan menerkam. Agaknya orang itu merasa pasti, sekali bergerak dapat menangkap dan menawan gadis cilik ini. Titik sarining sih tersenyum. Gerakan laki-laki itu sekalipun tampaknya cepat, akan tetapi kosong. Tidak sulit merobohkan orang macam ini sekali geberak. Akan tetapi ia tak mau berbuat begitu. Ia tak ingin bermusuhan dengan siapapun, apapula dalam keadaan perutnya lapar. Siapa tahu kalau sudah dipukul, orang ini menjadi kapok, tak berani kurang ajar lagi dan mereka mau tunduk serta mau memberikan nasi yang ia butuhkan? Berpikir demikian titik sarining sih hanya menggeser kaki. Kemudian seperti kilat cepatnya tangan kiri menangkap pangkal lengan kanan laki-laki tersebut, berbareng dengan tangan kanan mencengkeram pergelangan tangan. Krek sekali tangan gadis kecil ini menggerakkan tangan, lengan laki-laki tersebut sudah lepas sambungan sikunya, dan menjerit nyaring. Ketika dilepaskan, laki-laki itu mengadu-adu kesakitan. Tangan kiri memegang lengan kanan yang amat sakit. Kawan-kawannya amat kaget. Mereka tak menduga sama sekali gadis cilik ini sekali geberak membuat kawannya keok. Dua orang itu membentak marah. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan terhadap kawanku? Hei-hei-hik. Dia kurang ajar titik tentu saja harus dihajar biar kapok sahut titik sarining sih dingin. Huhuh, rasakan pembalasanku teriak sambego dan hampir berbareng dengan kawannya, sudah menyerang maju. Jika engkau dapat kami tangkap, huhuh, jangan tanya dosa. Aduh, belum juga selesai sambego mengucapkan kata-katanya, laki-laki ini sudah mengaduh kesakitan. Sebab ketika dua orang itu menyerang, titik sarining sih dengan tangannya sudah menghindar ke samping. Kaki yang kiri bergerak secepat kilat, menendang lutut. Akibatnya sambego mengaduh kesakitan, karena sambungan lututnya sudah meleset bendanya. Masih untung bahwa yang seorang, di saat menyerang titik sarining sih tidak gegabah. Ia sudah melompat mundur, kemudian melengking nyaring sekali memanggil kawan-kawannya. Titik sarining sih menjadi kaget dan tahu apa arti dari lengking nyaring itu. Diam-diam ia menjadi khawatir akan datangnya bala bantuan. Dan ia takut pula kalau menimbulkan keributan, sehingga dirinya dikeroyok oleh banyak orang. Apabila terjadi demikian, di samping ia berhadapan dengan bahaya, gurunya pun akan berhadapan dengan bahaya pula. Secepat kilat ia menerjang ke depan dan kakinya melayang. Buk tanpa dapat menghindar lagi, orang tersebut perutnya sudah tertendang. Terpental beberapa meter jauhnya, kemudian roboh pingsan. Untung sekali titik sarining sih selalu ingat akan pesan tertulis dari Ki Ageng Purwoto Sidik, yang melarang muridnya melakukan pembunuhan. Maka lawannya hanya direbohkan saja. Begitu lawannya roboh ia sudah akan berlari pergi. Tetapi sambego yang lepas sambungan lututnya, dan kawannya yang lepas sambungan sikunya, melengking nyaring pula untuk mengundang bala bantuan. Kurang ajar kau bentak titik sarining sih sambil melayangkan tendangannya. Dan akibatnya, dua kali menendang, dua orang itu sudah terpental dan roboh pingsan. Kemudian secepat kilat titik sarining sih telah melarikan diri keluar desa. Akan tetapi karena bocah ini tak mengenal keadaan, ia hanya lari secara ngawur. Yang penting asal dapat menghindarkan diri dari orang-orang itu. Suitan nyaring terdengar sahut-menyaut. Para anak buah gerombolan kendeng yang bertugas jaga menjadi geger, titik sarining sih lari cepat menerobos ladang jagung dan upi kayu di luar desa. Namun karena cuaca cukup gelap, bocah ini tidak berani lari secepatnya. Di saat desa tulung menjadi geger dan ribut ini, sindu yang mencari jejak muridnya, dan salah arah, telah pergi cukup jauh, sehingga tidak mendengar suitan nyaring itu. Titik sarining sih berlarian terus menuju ke arah barat. Setelah menerobos sana dan sini, bocah ini merasa sudah cukup aman, maka menghentikan larinya dan berjalan. Perutnya terasa makin melilit-lilit. Ia menyesal sekali, mengapa tadi telah mengabaikan pesan gurunya? Mengapa ia tadi pergi dan tak mau mengisi perut dengan nasi jagung yang dibawanya? Buktinya walaupun ia telah berusaha memperoleh nasi, apa yang diharapkan tak terwujud. Malah sekarang dirinya terpisah dengan gurunya, dan tak tahu ke mana harus menuju. Akhirnya saking tak kuasa menahan lagi perutnya yang melilit-lilit kelaparan, bocah ini kemudian menghentikan langkahnya. Ia merasa penat, lalu duduk di bawah pohon. Ia mengambil nasi jagung dari dalam buntalan. Dingin nasi jagung itu dan sebenarnya ia agak segan untuk makan. Tetapi karena tak ada makanan lain yang bisa dipergunakan mengisi perut, maka sekalipun dingin nasi jagung itu dimakan juga. Tidak banyak ia makan nasi jagung itu, dan perutnya sudah merasa kenyang. Tetapi makan tanpa minum sungguh menyiksa. Ia segera mencari-cari sumber air. Akan tetapi di daerah yang berdekatan dengan pegunungan kendeng ini, merupakan daerah kering yang sulit air. Maka usaha gadis ini berhadapan dengan kesulitan. Pada akhirnya, ketika gadis ini menemukan sungai kecil yang airnya tak berbegitu banyak, ia terpaksa minum air sungai tersebut di samping membasuh muka dan kaki tangannya. Semalam suntuk bocah ini tidak tidur. Bagaimanakah ia harus tidur? Ia belum pernah bepergian seorang diri seperti sekarang ini. Hatinya merasa tidak tenteram. Biasanya ia masih dapat menggantungkan kepada gurunya. Akan tetapi sekarang, tidak seorang pun yang bisa dimintai bantuannya. Akan tetapi justru terpisahnya dengan sindu ini, sesungguhnya malah membuat bocah ini dewasa berpikir dan berbuat. Ia harus hidup dari dirinya sendiri, di samping menjaga diri dari setiap bahaya. Titik Sarining Sih menyadari, bahwa dirinya seorang perempuan. Walaupun bisa dikatakan belum dewasa, namun ia sudah mulai mengenal keadaannya. Telah dua kali ia berhadapan dengan beberapa orang laki-laki. Tetapi ternyata sikap laki-laki tersebut demikian ganas dan merendahkan martabat perempuan. Tak segan-segan mengucapkan kata-kata kotor dan sikapnya amat kurang ajar. Apakah memang demikian watak laki-laki jika berhadapan dengan perempuan? Tidak. Bantahnya sendiri. Buktinya, Danardono dan Danang yang baru dikenalnya itu. Sikapnya demikian sopan terhadap dirinya. Demikian pula para laki-laki yang sudah ia kenal di desa-desa sekitar Banyu Biru, sikapnya juga sopan. Ahaha, kalau demikian, bukan jenis kelamin manusia yang menentukan corak manusia hidup ini. Tetapi watak dari masing-masing manusia, tak mengenal jenis kelamin. Kalau laki-laki dapat bersikap demikian terhadap perempuan, tentu tidak sedikit pula perempuan yang mempunyai sikap memalukan terhadap laki-laki. Dalam hati, gadis cilik ini pun sadar bahwa agaknya kecantikan wajahnya banyak menimbulkan selera laki-laki. Maka ia berjanji dalam hatinya, harus berhati-hati dalam melewati jalan hidupnya. Janganlah dirinya hidup terombang ambing dan diperkuda oleh nafsu. Nafsu yang mempunyai beberapa macam bentuk. Ketika pagi mendatang, di depannya nampak desa. Tetapi desa tersebut tidak menghijau seperti yang sudah pernah ia kenal di sekitar banyu biru. Pohon-pohonnya berdaun agak kuning, membuktikan bahwa desa itu kering. Malah tampak pula beberapa batang pohon yang tanpa daun, dahan-dahan dan rantingnya sudah mulai mengering tanda mati. Tanah-tanah ladang di sekitar desa itu juga kering. Tanahnya mereka rekah, dan rumput-rumput pun telah kering. Ladang yang cukup luas itu tiada tanaman apapun. Titik sarining sih menghela nafas. Kasihan juga para penduduk di daerah ini, di musim kemarau kesulitan air. Mereka hanya dapat bercocok tanam di musim hujan melulus sehingga di musim kemarau tanah yang luas itu tanpa hasil sedikitpun. Desa yang tampak itu, bernama desa padas. Sesuai dengan nama dari desa itu sendiri, memang daerah ini merupakan daerah kering dan tanahnya bercampur dengan padas. Tanah yang berbatu padas, tanaman sulit bisa hidup. Maka tak banyak memberikan hasil. Walaupun masih kecil, titik sarining sih sudah bisa menduga. Tentu hidupnya penduduk daerah ini miskin. Serba kekurangan, dan mungkin malah selalu berhadapan dengan kekhawatiran akan kelaparan. Yang membuat titik sarining sih heran, mengapa sebabnya penduduk desa kering ini kerasan hidup di desa itu, dan tidak mencari tempat lain yang lebih menghasilkan? Di saat bocah itu sedang berpikir sambil melangkahkan kaki perlahan, tiba-tiba ia kaget mendengar suara jerit kesakitan. Aduh, ampun, aduh, tolong tartar aduh, tartar, ampun. Bocah ini mengerutkan alis dan menghentikan langkahnya. Ia merasa heran. Siapakah yang menjerit minta tolong dan suara tartar tadi adalah suara cambuk. Ahaha tanpa terasa gadis cilik ini berseru, tertahan. Ia cepat bisa menduga bahwa suara cambuk tadi adalah seorang yang sedang melecutkan cambuknya kepada seseorang. Tetapi, siapakah orang yang sudah dicambuki itu? Tartar, aduh, ampun, tartar, terdengar lagi suara lecutan cambuk dan jerit seseorang. Jantung titik sarining sih tegang. Siapakah orang yang berani sewenang-wenang dan mencambuki orang seperti kerbawah itu? Seakan cambuk yang meledak itu mengenai bagian tubuhnya, sehingga gadis ini merasa kulitnya terasa panas. Hem, kurang ajar. Siapakah yang berani sewenang-wenang seperti itu? Setelah ia mengucapkan kata-katanya itu, ia segera memasang telinga, untuk menentukan dari manakah arah suara cambuk yang meledak dan suara jerit kesakitan tadi. Jelas bahwa suara tadi dari arah utara. Terhelang oleh sebuah bukit kecil yang gundul. Setelah merasa pasti, dengan gesiknya gadis cilik ini berlarian mendaki bukit kecil yang gundul tersebut. Setiba di atas bukit, titik sarining sih terbelalak. Apa yang dilihatnya, diluar dugaannya sama sekali. Ternyata gadis cilik ini melihat pemandangan yang sungguh menyedihkan. Di bawah bukit tersebut, merupakan lembah yang kering pula. Tanahnya retak-retak, sampai rumputnya juga kering. Di bawah bukit tersebut tampak puluhan orang laki-laki sedang bekerja menggali tanah, memanjang seperti parit yang lebar. Tetapi puluhan laki-laki yang bekerja itu, nampak kurus kering dan pucat. Wajahnya nampak muram, murung dan sedih. Tampaknya mereka sudah hamat kepayahan. Namun mereka tetap menggali tanah yang keras tersebut. HMM, agaknya orang-orang itu disuruh bekerja dengan paksa, gumam titik sarining sih sambil mengamati ke bawah. Mereka yang bekerja tubuhnya kurus dan pucat. Tulang dadanya tampak, seperti hanya dibalut dengan kulit. Pakaian mereka bisa dikatakan kotor dan tidak utuh lagi. Sebaliknya orang-orang yang memegang cambuk dan hanya berdiri mengawasi itu, kecuali pakaiannya utuh, juga tubuhnya tegap, gagah dan sehat. HMM, tidak adil. Yang bekerja keras menggali tanah kurus kering sedang yang hanya mengawasi tubuhnya sehat dan pakaiannya utuh. HMM tentu cambuk-cambuk yang hitam dan besar itulah yang tadi dipergunakan mencambuki orang-orang ini. Agaknya orang-orang ini dianggap bekerja kurang baik sehingga harus dicambuki seperti kerbau. Kurang ajar. Merupakan tugas kewajibanku untuk menolong orang-orang ini dari tindakan sewenang-wenang. Memperoleh pikiran demikian. Titik sari ningsih segera melompat kemudian menuruni bukit itu, untuk menghajar orang-orang yang bersenjata cambuk itu. Kalau saja bocah ini tahu, tentu ia akan berpikir seribu kali sebelum bertindak. Apakah yang terjadi sesungguhnya di tempat ini? Penggalian parit itu, bukanlah parit untuk saluran air. Tetapi sesungguhnya penggalian tersebut, untuk jalan di bawah tanah, yang seterusnya nanti ditutup dengan batu-batu yang kokoh. Penggalian parit raksasa yang akan dipergunakan sebagai jalan di bawah tanah, yang diperintahkan langsung penggaliannya oleh Kirtaji. Pemimpin gerombolan kendeng. Pembangunan jalan di bawah tanah ini adalah sesuai dengan cita-cita Kirtaji yang ingin menguasai dunia. Ia amat ingin sekali melebihi kekuasaan Sultan Agung di Mataram. Timbulnya pikiran Kirtaji yang demikian ini, mengambil contoh markas gagak rimang yang berada di dalam perut gunung Arjuna. Oleh pertolongan jalan rahasia di bawah tanah itulah gagak rimang yang diserbu oleh puluhan ribu orang, tidak menjadi hancur, melainkan malah jaya. Maka timbulah kehendak Kirtaji untuk membangun jalan rahasia di bawah tanah, dan dibangun pula rumah-rumah dari batu, guna penyimpanan emas permata dan harta benda lainnya yang kemudian hari akan dipergunakan bahaya perang besar-besaran melawan Mataram. Guna melaksanakan rencana tersebut, Kirtaji memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap dan memaksa laki-laki yang kuat tubuhnya, lalu dipekerjakan secara paksa. Dan sebagai pengawas jalan di bawah tanah ini, Kirtaji memerintahkan beberapa orang pembantunya yang mempunyai kepandayan cukup lumayan. Dalam urusan ini karena Kirtaji membutuhkan banyak tenaga, dan agar pembangunan jalan di bawah tanah itu lekas selesai, maka Kirtaji sudah memerintahkan agar tenaga-tenaga paksaan itu dicukupi tentang kebutuhan makan, rokok maupun upahnya. Pemberian jaminan yang cukup dan upah pula ini termasuk dalam rangka perhitungan dan siasat Kirtaji pula. Apabila tenaga paksaan itu dicukupi kebutuhannya, kemudian hari kalau dikembalikan pulang, bakal mempunyai bekal luang cukup banyak. Dengan begitu sekaligus mempunyai pengaruh pula terhadap perkembangan cita-citanya. Akan tetapi manusia di dunia ini sulit diterkai si hatinya. Dan sulit pula diterkai apa yang dipikirkan dan akan dilakukan. Demikian pula orang-orang yang memperoleh tugas pembangunan jalan rahasia di bawah tanah ini. Dalam melaksanakan perintah itu, mereka menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan diri sendiri. Orang pertama yang memperoleh kepercayaan Kirtaji, mengambil sebagian uang yang dipergunakan upah orang-orang paksaan itu. Setelah sampai ke tangan orang kedua, bukan saja orang ini memotong upah, tetapi juga mengurangi jaminan yang lain. Orang ketiga dan seterusnya, sampai pihak terbawah menggunakan kesempatan yang sama. Masing-masing mengambil keuntungan. Akibatnya, setelah sampai kepada orang-orang yang dipaksa bekerja upah yang mestinya harus diterima orang-orang itu sudah habis. Bukan saja kerja paksaan ini tidak memperoleh upah, tetapi jaminan makam pun tinggal sebagian kecil. Akibatnya para pekerja paksaan ini makan dalam keadaan tak mencukupi kebutuhan sesuai dengan tenaga yang harus dipergunakan menggali jalan di bawah tanah itu. Dan akibatnya adalah mereka menjadi makin kurus dan makin menjadi ringkih. Belum lagi orang-orang itu selalu dicambuki apabila bekerja tidak sesuai dengan kehendak pengawas. Berita yang tak tertahankan, mengakibatkan banyak di antara mereka yang mati dalam keadaan menyedihkan. Namun orang-orang kirtaji yang memperoleh kepercayaan ini tidak kekurangan akal. Guna mencukupi kebutuhan tenaga, mereka menangkap dan mempekerjakan secara paksa orang laki-laki muda dari beberapa desa. Mereka tak merasa khawatir apa yang dilakukan diketahui oleh kirtaji. Sebab pemimpin tertinggi gerombolan kendeng ini tak pernah datang ke tempat penggalian. Kirtaji terlalu sibuk dalam urusan yang lain. Kasihan sekali orang-orang yang jatuh ke tangan anggauta gerombolan kendeng yang sewenang-wenang ini. Bukan saja secara paksa mereka harus berpisah dengan keluarga, tetapi juga berhadapan dengan pekerjaan berat yang melelahkan, dan setiap kali cambuk besar itu melayang menjamah bagian tubuhnya. Kalau tidak meratap-peratap mintaan pun, cambuk itu masih akan terus melayang, dicambuki seperti seekor kerbau. Para pekerja paksaan ini tidak berani melawan maupun mencoba untuk lari. Sebab akibatnya amat luas. Yang mencoba melawan, mereka akan disiksa sampai mati. Dan mereka yang mencoba melarikan diri, apabila sampai tertangkap kembali, akan menemui ajalnya pula. Sedang yang tak bisa tertangkap kembali, keluarganyalah yang akan menjadi korban. Yang laki-laki dipaksa untuk bekerja, sedang yang perempuan akan diperlakukan seperti bukan manusia lagi. Sadar akan akibat-akibat seperti itu, maka mereka terpaksa harus tunduk di perintah bekerja sehari suntuk. Mereka sedia mati, asal saja keluarga mereka tak ikut menjadi korban kesewenangan gerombolan kendeng ini. Dan sekarang, titik sarining sih yang tak sampai hati melihat orang-orang itu menderita, seorang diri mau membela. Sungguh, bocah ini tak kenal akan bahaya. Gerakan titik sarining sih amat ringan menuruni bukit tersebut. Dan karena bocah ini menuruni bukit gundul ini secara terang-terangan, mereka melihat dan kaget. Bagi para pekerja yang tak mengenal ilmu tata kelahi, memandang penuh heran dan melomo. Mereka seperti tak percaya akan pandang mati sendiri, melihat gadis cantik itu menuruni bukit dengan gerakannya yang seperti terbang. Para penduduk itu justru amat kuat terpengaruh segala macam dongeng. Mereka pernah mendengar cerita embah-embah mereka, bahwa dahulu Jakataruk berhasil mencuri pakaian bidadari yang mandi di telaga titik padahal bidadari itu hanya bisa terbang apabila mengenakan pakaian bidadari. Kalau tidak mengenakan pakaian bidadari, tak dapat terbang lagi. Akhirnya, bidadari itu menjadi istri Jakataruk. Dan sekarang mereka melihat seorang gadis cantik yang menuruni bukit gundul itu seperti terbang. Mereka segera mengira bahwa seorang bidadari turun dari sorga, untuk menolong diri mereka dari derita. Oleh sebab itu mereka menghentikan pekerjaan lalu semua duduk bersilah dan menyembah ke arah titik sari ningsih. Sekalian para pekerja paksaan itu mengira titik sari ningsih sebagai bidadari, orang-orang kirtaji ini kaget. Melihat gadis itu dapat bergerak seringan itu, mereka segera dapat menduga bahwa gadis cilik itu bukanlah gadis sembarangan. Akan tetapi karena gadis itu hanya datang seorang diri, orang-orang kirtaji yang jumlahnya sekitar 25 orang itu menjadi gembira dan menyeringai. Kecantikan gadis cilik ini amat menonjol. Membuat laki-laki kasar itu bagai kucing melihat ikan demdeng. Tanpa memperdulikan kewajiban mereka lagi, orang-orang itu seperti berlomba. Kemudian orang-orang kasar ini mengerumuni titik sari ningsih dengan mulut dengar cengir dan mat memandang terpesona. Adik manis, engkau mencari siapa? Di antara semua kawan ini, akulah yang paling muda dan gagah, seorang pemuda berkumis tipis, tubuh tegap telah menegur, mendahului yang lain. Hai! Kamu jangan lancang mulut. Dia ini mencari aku, tahu seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berwok menghardi kawannya sambil mendelik. Ah, hampir saja aku lupa padamu, Rini. Ah, sudah cukup lama kita tidak saling jumpa. Engkau menyusul aku, bukan yang lain cepat menyahut dengan kasar. Kurang ajar kau. Huh, sudah main ngawur masih tak tahu malu. Dia bukan Rini, ini tunanganku, namanya Sari Jem. Tahu. Hayo, Jem, ikut aku, jangan guberis mereka. Orang itu melangkah ke depan untuk mendekati titik sari ningsih. Akan tetapi baru melangkah maju sudah ditahan kawannya, sambil dibentak. Huhuh, engkau tak tahu malu. Apakah aku bayi kemarin sore sehingga gampang kau tipu? Kamu semua belum kenal, termasuk aku yang lain segera pula berteriak dan mendukung. Hingga orang itu gelagapan tak bisa membelah diri. Ramailah orang-orang kendeng ini sehingga mereka lupakan kewajiban. Kecantikan titik sari ningsih besar sekali pengaruhnya terhadap mereka seakan 25 orang laki-laki ini dalam keadaan dahaga, melihat melimpahnya air yang bening dari mata air. Betapa perasaan titik sari ningsih saat sekarang ini, sulit dilukiskan. Campur aduk perasaan di dalam dadanya, antara geli, penasaran mendongkol dan geram. Bagi seorang gadis yang telah cukup dewasa, melihat keadaan mereka yang saling berebut itu, tentu dapat mempergunakan siasat mengadu domba di antara mereka, sehingga mereka akan berkelahi sendiri. Tetapi titik sari ningsih gadis yang belum dewasa. Ia mudah tersinggung dan marah. Berani dan juga tak kenal bahaya. Kurang ajar kamu semua bentak titik tiba-tiba. Apakah matamu sudah buta secara ngawur mengucapkan kata-kata yang seenak perutmu sendiri? Huhuh, kamu ini manusia-manusia macam apa, berani berbuat sewenang-wenang kepada sesama hidupmu sendiri? Hayo lekas jawab, apakah hak dan kekuasaanmu berani mencambuki mereka yang sudah kurus kering dan bekerja berat itu? Kaget semua orang mendengar ucapan gadis cilik ini. Untuk sejenak mereka tak bisa membuka mulut, hanya mati mereka saja yang saling pandang. Tetapi sesaat kemudian, meledaklah ketawa mereka dan merasa geli. Kurang ajar. Engkau mentertawakan siapa bentak titik sari ningsih lantang hehehe koska. Wajah titik sari ningsih merah padam saking marahnya. Sedang orang-orang itu masih tetap tertawa ada pula yang terpingkal-pingkal saking merasa amat geli. Hayi bentak titik sari ningsih lantang mengatasi suara ketawa mereka. Apakah kamu ini sudah gila hehehe? Benar, gadis manis, kami menjadi gila melihat kecantikanmu. Hayo manis, engkau harus sedia melayani Kamel Sahut salah seorang dari mereka. Tak kuasa lagi titik Sarining sih menahan sabarnya. Bentaknya, kurang ajar. Ternyata kamu semua ini laki-laki biadab. Huh, pantasnya kamu memang harus dihajar, selesai mengucapkan kata-katanya, tubuh kecil gadis ini sudah melesat seperti terbang. Plak-plak aduh dua orang di antara mereka sudah terhuyung-huyung sambil mengaduh-aduh kesakitan, dan memegang pipi yang tiba-tiba menjadi bengkak terpukul oleh tangan titik Sarining sih yang kecil. Barulah anak buah Kirtaji ini kaget di samping marah. Gadis yang tampaknya masih kecil dan lemah lembut ini ternyata bukan gadis sembarangan. Maka mereka menjadi marah. Dalam marah ini, mereka berteriak-teriak dan mengucapkan kata-kata kotor. Tidak aneh justru mereka terdiri dari orang-orang kasar, yang terbiasa dengan kera hidup yang tidak begitu mengindahkan tata dan kesopanan masyarakat. Pendeknya mereka lebih mendekatkan diri kepada pemuasan hawa nafsu. Di saat mereka masih bisa mengharapkan sesuatu, mereka bermulut manis dan membujuk. Akan tetapi apabila sudah marah, mereka menjadi lupa segalanya. Mereka tak segan untuk membunuh siapapun yang berani menentang atau membuat marah. Demikian pula dalam menghadapi titik Sarining sih ini. Mereka tak ingat lagi bahwa yang mereka hadapi hanya seorang gadis cilik, yang sepantasnya menjadi anak mereka. Lalu mereka mengurung dengan ketat. Masih untung bahwa mereka masih terpengaruh oleh keinginan untuk dapat menangkap gadis yang menarik ini. Hingga kemudian mereka saling berebut lebih dahulu menangkap, tanpa menggunakan senjata. Hei hei, titik Sarining sih tertawa, memang kamu semua ini perlu dihajar. Plak-plak-plak, buk-buk, terdengar suara beradunya lengan beberapa kali, dan mendaratnya pukulan titik Sarining sih ke dada dan kepala para pengeroyok itu. Hingga tiga orang di antara mereka sempoyongan mundur sambil meringis dan mengaduh-aduh. Mereka yang berbenturan lengan dengan titik Sarining sih menjadi heran dan kaget. Mereka merasakan lengan terasa panas dan bergetar. Tetapi mengapa gadis itu nampaknya tidak apa-apa? Dengan gerakannya yang tangkas, ringan dan cekatan, titik Sarining sih terus membagi pukulan di antara para pengeroyok. Mereka yang terpukul segera mengaduh-aduh kesakitan. Sekalipun kecil tangan gadis itu, namun begitu mantap dan membuat sakit. Tiba-tiba di antara orang-orang kasar ini ada yang berteriak. Hai, kawan. Bocah siluman ini harus kita keroyok dengan senjata. Jangan biarkan dia membuat kita kesakitan, tar-tar-tar orang itu sudah meledakan cambuknya ke udara. Kemudian ledakan tersebut disambut oleh ledakan cambuk yang lain. Dengan menggunakan cambuk ini, berarti mereka dapat menyerang dari jarak jauh. Lebih lagi mereka dalam jumlah banyak dan mengeroyok. Mereka akan memperoleh keuntungan yang banyak. Beberapa batang cambuk segera menyerang dengan berbareng. Dan saking bernafsu, ada pula di antara cambuk mereka yang saling menyangkut sendiri. Menggunakan kegesitannya bergerak, titik sarining sih menerobos ke sana kemari di bawah ledakan banyak cambuk yang menyambar-nyambar. Hingga sekalipun cambuk-cambuk itu digerakkan secara kuat dan menyerang dari seluruh penjuru, titik sarining sih dapat menghadapi dengan tangan kosong. Di samping menerobos menghindarkan diri, gadis ini pun membalas menyerang menggunakan tangan dan kakinya. Kadang mencengkeram ujung cambuk, menyentakannya hingga orang yang memegang kaget dan sempoyongan, lalu dengan kecepatan gerakannya, ia membalas memukul atau menendang pergelangan tangan dan lutut lawan. Beberapa laki-laki itu mengadu-adu kesakitan. Apa yang terjadi, sungguh menakjubkan para pekerja paksaan yang sedang bekerja menggali parit. Mereka melongo dan menonton penuh rasa tegang, namun juga kagum. Kecil nampaknya, akan tetapi sanggup melawan sejumlah laki-laki kasar yang mereka takuti, yang biasa mencambuki tubuh mereka, dan mereka tak berani membalas bisanya hanya mengadu-adu dan minta ampun. Memang ketika gadis cilik ini menuruni bukit dengan gerakan gesit seperti terbang, mereka mengira bahwa gadis itu seorang bidadari. Akan tetapi sekarang setelah melihat gadis itu dikeroyok dan tidak bisa terbang lagi, mereka menjadi sadar bahwa gadis itu benar-benar manusia. Hanya yang membuat mereka heran, mengapa gadis cilik itu sedemikian berani melawan orang-orang itu, dan tidak pula menggunakan senjata? Sadar bahwa gadis cilik itu seorang diri melawan banyak orang, dikeroyok dan menghadapi bahaya, dalam usahanya menolong mereka, maka salah seorang di antara mereka sudah berteriak, Hai, kawan. Gadis cilik itu sekarang menghadapi bahaya, dikeroyok oleh mereka. Padahal dia dikeroyok dalam usahanya menolong kita yang sengsara ini. Dapatkah kita berdiam diri dan hanya menonton mereka tak segera menjawab? Agaknya mereka sedang berpikir, apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba salah seorang di antara mereka sudah menyahut, Hai, kawan-kawan. Dengarlah baik-baik. Kita sudah cukup lama menderita tekanan mereka, dipaksa bekerja seperti kebau, tetapi tidak pernah dipikirkan tentang pengisi perut. Di antara kita telah banyak yang mati karena derita dan sengsara oleh siksaan maupun karena kekurangan makan. Apakah kesengsaraan dan derita ini hanya kita terima begitu saja tanpa mau berusaha? Hai, kawan. Kesempatan baik datang. Gadis itu merupakan bintang penolong. Tegakah kita membiarkan gadis itu diancam bahaya, dikeroyok mereka yang banyak jumlahnya dan ganas pula? Hayo, kawan, kita angkat senjata dan melawan. Kita bantu gadis itu. Jangan takut mati. Sebab mati melawan tindasan mereka jauh lebih berharga daripada kita mati konyol di bawah siksaan mereka. Hayo serbu. Sambil berteriak serbu ini, orang itu sudah mendahului bergerak bersenjatakan kapak. Melihat itu semula kawan-kawannya ragu-ragu. Mereka hanya memandang dengan melongo dan khawatir. Akan tetapi kemudian segera terdengar suara, orang menyambut, hayo serbu utanda seru tiga orang bersenjata kapak, linggis dan cangkul telah lari menyerbu. Lalu disusul oleh lima orang, sepuluh orang dan tak lama kemudian semua orang sudah bergerak dengan senjata mereka yang aneka macam, menyerbu dan membalas dendam kepada para mandor yang galak itu. Pendeknya orang-orang itu sudah pada nekat. Mereka lebih baik mati daripada harus menderita tekanan dan siksaan terus-menerus. Akan tetapi penyerbuan orang-orang itu malah membuat titik sarining sih kaget dan khawatir. Setelah ia melawan beberapa lama, gadis cilik ini segera bisa mengukur kemampuan orang-orang itu. Walaupun nampaknya mereka terdiri dari para laki-laki yang bertubuh kuat dan tegap, tetapi sesungguhnya mereka hanya gentong-gentong kosong. Nampaknya garang, tetapi tak berisi. Mereka hanya pada tubuhnya saja gagah, akan tetapi banyak orang-orang kasar yang memiliki dasar-dasar ilmu tata kelahi murahan. Hanya bisa dipergunakan untuk menakut-nakuti orang-orang yang lemah dan tak mengenal ilmu tata kelahi. Sesungguhnya, sekalipun seorang diri, ia tak gentar menghadapi mereka ini. Sebaliknya sekarang ia malah menjadi khawatir, kalau orang-orang yang sudah penuh derita itu malah jatuh menjadi korban. Karena khawatir, maka sambil menggunakan kecepatannya bergerak, ia berteriak nyaring. Hai saudara-saudara. Janganlah kamu datang kemari. Jangan. Sebaiknya kamu lekas pergi dari sini dan pulang ke rumah masing-masing, seorang diri, kami sanggup menghadapi berdebah-berdebah busuk ini mendengar itu mereka banyak yang menjadi ragu. Tetapi salah seorang dari mereka sudah berteriak, kawan, hayo kita serbu dan bantu gadis baik hati itu. Janganlah kita menjadi pengecut. Janganlah kita membiarkan diadalam bahaya. Mati melawan lebih berharga daripada mati konyol disiksa oleh mereka. Teriakan itu membangunkan lagi semangat mereka lalu menyerbu dengan senjata mereka yang aneka warna. Mereka terdiri dari lebih kurang seratus orang. Akan tetapi mereka menyerbu dengan modal keberanian melulu. Para anak buah gerombolan kendeng ini menjadi marah sekali, melihat penyerbuan itu. Beberapa orang melompat, menyambut mereka sambil mengeram. Cambuknya menyambar. Tar-tar-tar, aduh, beberapa orang yang tersambar oleh ujung cambuk menjerit kesakitan dan roboh terguling. Akan tetapi orang-orang tak mengenal takut. Satu jatuh yang lain maju. Akibatnya beberapa orang sudah roboh tak berkutik lagi. Seakan semut-semut yang menyerbu untuk mati. Akan tetapi keberanian mereka bukan hanya kosong saja. Dengan modal dekat, di antara mandor kasar ini sudah roboh dua orang menderita luka parah, terbacok oleh cangkul, kapak maupun tertikam oleh linggis. Melihat itu titik sarining sih khawatir kalau makin banyak para pekerja jatuh menjadi korban kekejaman mandor-mandor kasar ini. Kalau semula ia hanya melawan dengan tangan kosong, sekarang ia sudah merampas salah satu cambuk lawan. Kemudian dengan senjata cambuk ini ia mulai mengamuk dan melecuti tubuh orang-orang itu. Cambuknya meledak-ledak di udara. Dan suara cambuk yang digerakan oleh titik sarining sih ini, mengatasi suara cambuk yang lain. Angin yang menyambar dan cambuk pun lebih dasyat. Hal ini tidak mengherankan. Karena dalam gelisah dan khawatirnya, ia menggerakan cambuk itu dilambari tenaga sakti. Tentu saja lebih berbahaya dibanding dengan cambuk yang hanya digerakan oleh tenaga kasar. Untung sekali bahwa titik sarining sih ini amat taat dan tunduk kepada pesan sang guru. Pesan tertulis Ki Ageng Purwoto Sidik atau Ki Ageng Kebokanigoro, agar tidak melakukan pembunuhan. Kalau saja tidak ada larangan membunuh, tentu dalam kegemasannya, gadis ini sudah menurunkan tangan maut. Maka apa yang dilakukan sekarang ini, hanya merobohkan, melukai atau membuat para mandor galak ini roboh pingsan. Tar-tar-tar tiap kali cambuk meledak di udara, akan segera disusul suara jerit kesakitan para pengeroyok. Setiap ujung cambuk menyambar, tentu membuat orang menderita luka. Namun demikian, tak akan membahayakan jiwanya. Sasaran yang dipilih oleh gadis ini, kadang untuk mematahkan lengan, kadang untuk mencambuk sebelah mata, dengan demikian orang itu akan menderita kesakitan hebat dan tak akan berani melawan lagi. Yang selanjutnya kemudian hari akan menderita cacat sebelah matanya buta. Lebih separoh dari mereka sudah roboh tak dapat melawan lagi. Dan beberapa orang pula telah roboh mati terbunuh oleh para pekerja yang semula ditindas. Yang masih sanggup melawan, sekarang tinggal tujuh orang. Akan tetapi tentu saja perlawanan mereka sekarang tak berarti. Mereka dikurung oleh sambaran cambuk titik sarining sih yang meledak-ledak. Dan akhirnya mereka menjadi gentar, kemudian sisanya yang masih hidup dan belum luka itu melarikan diri sifat kuping. Tanpa ingat lagi kepada kawan-kawan mereka yang roboh pingsan dan mengerang-gerang kesakitan oleh luka mereka. Di antara para pekerja itu, belasan orang roboh tewas atau menderita luka berat atau ringan. Mendadak orang-orang yang dilanda oleh dendam dan kebencian ini, sudah mengeroyok mereka yang terluka atau pingsan, menggunakan senjata masing-masing. Titik sarining sih kaget. Ia tak menghendaki orang-orang itu melakukan kekejaman. Maka teriaknya lantang. Hai, saudara-saudara, jangan. Biarkan mereka hidup. Dan sekarang, pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Tetapi salah seorang di antara mereka, sudah membungkukan tubuhnya memberi hormat. Sahutnya, Nona maafkan kami, dan terima kasih atas pertolongan Nona. Akan tetapi janganlah Nona kepalang tanggung dalam menolong kami, titik sarining sih heran. Kemudian tanyanya, apa maksudmu kepalang tanggung Nona, kami dipekerjakan di tempat ini, di bawah paksaan dan ancaman. Kalau kami pulang ke rumah, tetapi mereka ini dibiarkan hidup, kami akan menderita lebih sengsara lagi apa maksudmu titik sarining sih kaget dan heran. Sebab kemudian hari mereka akan datang ke rumah kami, mengancam dan memaksa kami kembali melakukan pekerjaan semacam ini, kalau begitu, lebih baik kalian pergi saja, tidak pulang. Dengan begitu kalian akan aman, akibatnya malah akan makin hebat, nanti, apa? Apalagi titik sarining sih terbelalak dan makin keheranan. Apabila mereka gagal mencari kami, tak urung mereka akan menangkap dan mencelakakan seluruh keluarga kami. Keluarga kami akan habis dibunuh. Ah, mana ada aturan macam itu? Kurang ajar. Jangan takut. Aku yang akan melindungi dan membela kalian, terima kasih atas pertolongan Nona. Tetapi, manakah mungkin Nona bisa menolong dan melindungi kami selamanya? Dalam pada itu rumah kami pun saling berjauhan, titik sarining sih terdiam mendengar itu. Memang tidaklah mungkin dirinya selalu melindungi dan membela mereka. Kalau demikian halnya, berarti dirinya akan terikat dan tak mungkin bisa meninggalkannya. Dalam pada itu ia hanya seorang diri, manakah mungkin dirinya bisa berpindah-pindah tempat, hanya untuk mengurusi orang-orang ini? Lalu bagaimanakah hari depannya nanti? Di saat titik sarining sih dalam keadaan tak dapat menjawab ini, mendadak terdengarlah suara teriakan nyaring. Hai! Siapa berani lancang tangan mengacau disini? Apakah hengka sudah bosan hidup orangnya belum nampak? Akan tetapi suara teriakannya terdengar nyata. Mendengar itu, diam-diam gadis cilik ini menjadi khawatir. Orang yang bisa berteriak seperti ini tentu bukan orang sembarangan. Kalau ia gagal, tak urung orang-orang yang ingin ditolong ini akan mati dalam keadaan lebih mengenaskan. Lalu timbulah keputusannya yang dekat. Kalau begitu, baiklah. Aku tak bisa melarang kalian membunuh manusia-manusia busuk ini. Tetapi, jangan di depanku, begitu selesai mengucapkan kata-katanya, tubuh titik sarining sih sudah melesat dengan ringan seperti anak panah lepas dari busur, menuju ke arah asal suara. Pendeknya walaupun ia harus mengorbankan jiwa sendiri, ia tidak takut. Ia harus melawan orang yang baru datang itu, guna menyelamatkan mereka. Orang-orang yang baru saja ditolong itu, terbelalak, melongo dan keheranan menyaksikan gerakan gadis itu yang amat cepat seperti bisa terbang. Serasa mereka seperti mimpi tanpa tidur. Baru sekali ini sajalah mereka menyaksikan orang dapat bergerak seperti itu. Namun setelah mereka sadar, bahwa gadis itu benar-benar manusia, dan bukan jin, demit atau bidadari, dengan geram dan kemarahan yang meluap-luap, mereka sudah menyerbu dengan senjata masing-masing, kepada orang-orang kendeng yang belum mati. Kasihan juga orang-orang kendeng ini. Mereka sudah menderita luka parah dan tidak bisa melawan lagi. Maka mereka terpaksa menyerah untuk menghadapi maut. Di saat titik sarining sih sedang mendaki bukit kecil pada sisi yang lain, muncullah seseorang yang gerakannya amat cepat seperti terbang. Seorang laki-laki bertubuh jangkung. Kaget juga titik sarining sih begitu melihat orang yang datang itu. Ternyata itu orang yang bernama Sung Sang, dan dahulu pernah hampir mencelakakan dirinya. Diam-diam agak gentar juga menghadapi orang ini. Sanggupkah dirinya melawan orang ini? Harus berani. Mati membela yang ditindas sewenang-wenang, merupakan perbuatan yang terpuji. Demikian suara hatinya, yang memberi keyakinan kepada titik sarining sih. Dan memperoleh bisikan hati demikian ini, hatinya menjadi mantap. Kenyataannya dahulu dirinya memang tidak berdaya melawan Sung Sang. Akan tetapi peristiwa itu terjadi di saat dirinya masih bodoh. Tetapi sekarang, ia tak mau kalah dengan Sung Sang. Malah sekarang timbulah niatnya untuk menebus kekalahannya yang lalu. Sekarang dirinya harus dapat mengalahkan orang itu. Pada mulanya Sung Sang melongo terpesona berhadapan dengan gadis cilik yang amat cantik itu. Tentu saja. Ia seorang laki-laki pengejar perempuan cantik. Maka setiap berhadapan dengan wanita cantik, ia berubah seperti seekor kucing melihat tikus. Ia mengilar dan terangsang. Kecil-kecil cabai rawit. Sekalipun masih kecil gadis ini amat cantik dan menarik. Oleh sebab itu setelah sadar dari pengaruh kecantikan gadis ini. Sung Sang terkekeh gembira sekali. Katanya, hehehe, engkau kah yang telah mengacau pekerjaan di tempat ini? Tentu saja Sung Sang bertanya seperti itu. Pertama ia sudah tidak mengenal lagi titik seri ningsih, yang dahulu masih begitu kecil. Yang kedua memang ia merasa tak percaya, apabila gadis sekecil ini sanggup membuat ketakutannya para anak buah kendeng yang jumlahnya 25 orang. Seperti sudah diketahui, bahwa Patrajaya telah bersekutu dengan Kirtaji. Kalau gurunya bersekutu, tentu saja Sung Sang sebagai muridnya, mengikuti jejak gurunya pula. Sebagai seorang yang mempunyai kepandayan cukup tinggi, maka di antara anak buah kendeng, Sung Sang merupakan orang yang disegani dan dihormati. Dan mengingat bahwa kedudukan guru dan murid ini merupakan tamu, maka guru dan murid itu mempunyai kebebasan bergerak di dalam kekuasaan gerombolan kendeng. Tadi Sung Sang sedang melepaskan lelah di tepi sebuah sungai, setelah ia berkeliaran menuruti kemauan sendiri. Tiba-tiba ia melihat beberapa anak buah kendeng lari sifat kuping, dan di antara mereka terdapat pula yang pipinya matang biru, dengan bekas memanjang seperti terpukul oleh benda lemas. Melihat sikap anak buah yang seperti ini, Sung Sang heran di samping tertarik. Ia berteriak memanggil. Dan anak buah kendeng yang lari sifat kuping itu segera menghampiri. Setelah memberikan hormatnya dengan gugup mereka melaporkan tentang terjadinya pengacauan di tempat pekerjaan membuat jalan di bawah tanah. Pada mulanya mendengar laporan tersebut, Sung Sang tidak begitu tertarik. Untuk apa ia mencampuri urusan dan kepentingan gerombolan kendeng itu? Dirinya dan gurunya hanyalah tamu, yang tidak terikat oleh kewajiban untuk membela kendeng. Akan tetapi sebaliknya anak buah kendeng yang melarikan diri itu, bukannya orang-orang tolol. Mereka mengerti juga akan watak dan tabiatamu ini. Seorang laki-laki yang tak pernah puas berburu perempuan, lebih-lebih yang wajahnya cantik jelita. Mereka merasa penasaran telah dikalahkan oleh gadis itu. Maka mereka harus dapat membalas sakit hati itu. Mereka cukup maklum bahwa tamu ini seorang yang berilmu tinggi. Lalu timbulah niat mereka untuk bisa membalas gadis itu dengan meminjam tangan Sung Sang. Mereka ingin melihat bagaimanakah nanti apabila gadis itu menghadapi Sung Sang yang sakti. Tak urung akan kalah dan kemudian dapat ditawan. Walaupun pada akhirnya yang dapat memiliki dan menghina gadis itu hanya Sung Sang seorang diri, namun hati mereka puas. Sebab dengan jalan itu berarti mereka sudah dapat melunaskan sakit hati. Di samping pula akan dapat menyaksikan gadis itu dihina dan dipermainkan oleh Sung Sang. Oleh sebab itu seperti berebut mereka segera melaporkan bahwa orang yang mengacau dan membuat mereka lari sifat kuping adalah seorang gadis yang amat cantik. Mendengar disebutnya wanita cantik itu mendadak saja sepasang metu Sung Sang bersinar, cuping hidungnya bergerak-gerak, sedang mulutnya menyeringai. Setelah ia memperoleh kepastian tentang kecantikan gadis itu, tanpa banyak mulut lagi, Sung Sang sudah melesat pergi. Anak buah kendeng ini menjadi amat gembira sekali. Kemudian mereka berunding, terus melapor kepada atasan ataukah menonton dahulu. Dan akhirnya semua sependapat, lebih baik nonton dahulu, sambil mencegah agar orang-orang yang dijadikan pekerja paksa itu tidak melarikan diri. Demikianlah sebabnya tiba-tiba Sung Sang muncul, dan sekarang sudah berhadapan dengan titik Sari Ning Si. Namun Sung Sang masih kurang percaya akan laporan yang sudah didengarnya, maka masih ditanyakan, apakah benar gadis cilik yang cantik ini yang telah mengacau. Dan titik Sari Ning Si justeru seorang gadis pemberani. Gadis yang tak akan sedi ingkar dari pertanggungan jawab apa yang sudah ia lakukan. Oleh sebab itu jawabnya tenang dan ketus, huhuh, kalau benar kau mau apa Sung Sang ketawa bekak-kakan mendengar jawaban yang angkuh dan ketus itu. Hahaha, agaknya engkau menjadi tekebur dan sombong, sesudah engkau dapat mengalahkan gentong-gentong nasi itu. Hem, adik yang cantik sudahlah. Lebih baik di antara kita menjalin persahabatan, tidak perlu bersi tegang leher. Adikku tahukah bahwa aku ini seorang yang belum pernah mempunyai istri? Hehehe, begitu aku berhadapan dengan engkau, timbulah perasaan yang amat aneh. Tiba-tiba saja aku menjadi jatuh cinta padamu. Adik manis tutup mulutmu bentak titik Sari Ning Si memotong. Gadis ini menjadi makin marah mendengar ucapan Sung Sang yang kurang ajar itu. Adakah orang bisa benar-benar cinta begitu bertemu sudah mengucapkan cintanya? Adik manis, jangan marah dulu, hehehe, sebab aku memang bukan membual kosong. Aku belum punya istri, sebaliknya engkau memang cantik dan menarik. Maka marilah kau bersama aku menikmati suasana indah dan memadu kasih mendekatkan hati masing-masing. Siapa yang sudi padamu bentak titik Sari Ning Si dengan mendelik? Engkau sejahat-jahatnya manusia yang hidup di dunia ini. Engkau seorang laki-laki yang suka menghina perempuan. Sekarang rasakan pembalasan ku Sung Sang terkekeh geli mendengar ucapan gadis ini yang angkuh, ketus dan sombong. Hehehe, menggelikan sekali adikku. Apakah yang engkau andalkan berani menantang aku? Hehehe, daripada kita bersih tegang berkelahi dan mungkin menyebabkan kulitmu lecat, toh lebih baik kita rukun. Hehehe, sayang sekali jika kulitmu yang halus itu sampai lecat. Sayang sekali jika pakaianmu yang sebagus bentuk tubuhmu itu robek. Hayolah, jangan engkau keras kepala, tar-tar-tar kata-kata Sung Sang terputus sebelum selesai, dijawab oleh ledakan cambuk yang menyambar ke arah dirinya. Ujung cambuk dengan gampangnya dihindari dengan melompat, mulutnya menyeringai dan matanya berkedip-kedip. Hehehe, sang kamu engkau bisa melawan aku ejek Sung Sang. Mampuslah. Tar-tar sambil mementak tubuh titik sarining sih menerjang maju, didahului oleh ledakan cambuknya dua kali. Cambuk rampasan itu memang lumayan dipergunakan sebagai senjatanya. Akan tetapi ia tidak mengerti ilmu cambuk dan belum pernah pula mempergunakan senjata seperti itu. Ledakan cambuknya memang terdengar begitu nyaring dan sambaran anginnya pun cukup kuat. Semua itu oleh pengaruh tenaga sakti yang sudah ada di dalam tubuhnya. Namun karena sama sekali tidak mengenal ilmu cambuk dan belum pula pernah menggunakannya, gerakannya demikian kaku. Hehehe, bagus Sung Sang terkekeh mengejek. Tubuhnya tidak bergerak. Dan ketika ujung cambuk menyambar ke arah dirinya, Sung Sang menggerakkan tangan kanan untuk menangkap ujung cambuk tersebut, sekaligus menggentakan. Ayah tetapi Sung Sang menjadi kaget dan tak terasa ia berseru tertahan. Telapak tangannya yang dipergunakan mencengkeram ujung cambuk terasa panas dan tergetar. Kemudian ia pun terpaksa melepaskan cambuk itu, sambil merendahkan kepalanya. Yang terjadi memang di luar dugaan Sung Sang. Begitu jari tangannya berhasil mencengkeram ujung cambuk itu dan menggentakannya, ternyata cambuk tidak lepas dari tangan gadis cilik itu. Malah hampir saja kepalanya sudah disambar oleh kaki yang kecil, menendang seperti kilat cepatnya. Akan tetapi sebaliknya titik sarining sih pun dam diam amat kaget. Ketika cambuknya digentak lawan hampir saja cambuk itu lepas. Untung gadis ini cukup cerdik di samping bisa bergerak amat ringan. Ia malah meminjam tenaga tarikan lawan, sehingga tubuhnya dapat melesat lebih ringan. Di udara, ia mengirimkan tendangan ke arah ubun-ubun lawan. Tetapi sayang lawan keburu merendahkan tubuh dan melepaskan ujung cambuk. Namun setelah hilang kagetnya, Sung Sang terkekeh lagi. Katanya garang, hem, sampai dimanakah kemampuanmu berani melawan aku tar-tar-tar? Sebagai jawabannya, titik sarining sih sudah menggerakkan cambuknya lagi meledak-ledak di udara. Lalu dengan gerakannya yang kaku, ia sudah menyerang lagi kepada lawan. Akan tetapi karena ia tidak mengerti ilmu cambuk maka menghadapi Sung Sang ini tidak banyak membawa hasil. Agaknya dengan melihat kere gadis itu menggerakkan cambuknya, Sung Sang menjadi tahu bahwa lawan tidak membahayakan dengan senjata cambuk itu. Kemudian malah timbulah akal Sung Sang yang licik ini untuk mengalahkan lawan dengan tipu. Setelah berkali-kali ia menghindarkan sambaran cambuk sambil menangkis dengan sentilan jari mendadak ia kembali menangkap ujung cambuk dan menggentakan. Ternyata apa yang diharapkan benar-benar terjadi? Tubuh gadis itu mengapung di udara seperti tadi. Ia sudah siaga. Begitu gadis itu menendang, ia akan menangkap kaki tersebut. Ia merasa pasti, sekali kerja lawan akan tidak berkutik lagi. Namun apa yang terjadi, malah Sung Sang kaget sendiri dan cepat melepaskan ujung cambuk sambil melompat. Kalau terlambat sedikit saja tentu lengannya sudah terkurung oleh pedang yang tiba-tiba menyambar. Diam-diam Sung Sang heran juga oleh kecepatan lawan mencabut pedang dan menyabat dengan tangan kiri. Memang di saat titik sarining sih tertarik oleh gentakan tenaga lawan, bocah ini sudah bisa memperbitungkan, apabila menyerang seperti tadi dirinya dalam bahaya. Maka timbulah akalnya. Ia meminjam tenaga gentakan lawan. Sambil mempertahankan cambuknya. Akan tetapi secepat kilat tangan kiri sudah mencabut pedang. Lalu dengan tangan kiri pula, pedang itu untuk menyabat lengan lawan yang akan menangkap kakinya. Namun demikian titik sarining sih tidak gegabah untuk menggunakan pedang si buntung. Sesuai dengan pesan sindu, ia dilarang menggunakan pedang pusaka itu, apabila tidak benar-benar amat memerlukan. Artinya dalam bahaya, untuk menolong diri. Oleh sebab itu, titik sarining sih hanya mencabut pedang biasa yang tergantung pada pinggang. Gadis ini setelah berdiri di atas tanah sambil memegang pedang segera mendelik marah ke arah sungsang. Siap siaga untuk kembali menyerang lawan. Tetapi sungsang ketawa mengejek. Hehehe, mengapa engkau bersikeras melawan aku? Tiada gunanya melawan aku, karena engkau tidak bakal menang. Hayolah, lebih menyenangkan apabila kita bersenang-senang seperti pengantin baru, tutup mulutmu. Keparat titik sarining sih mencaci sambil menerjang ke depan, menggunakan pedangnya. Ia sudah menggunakan ilmu pedang larisan gurunya, bernama ilmu pedang Mahsahurda. Titik sarining sih memang sadar, ia tak boleh sembilrono menghadapi lawan ini. Bukan saja kalah pengalaman tetapi juga khawatir apabila datang bantuan orang, yang kemudian mengeroyok. Melawan seorang saja belum tentu menang, kalau harus dikeroyok bisa berbahaya. Kekhawatiran bocah ini ternyata beralasan juga. Telinganya menangkap gerakan orang yang masih berat. Ketika ia mengerling benar dugaannya. Mandor-mandor galak yang tadi sudah melarikan diri, sekarang kembali lagi. Orang-orang itu segera menonton. Lalu terdengar salah seorang di antara mereka berteriak. Gadis liar itu menyebabkan seluruh pekerja melarikan diri. Peristiwa ini merupakan tamparan hebat bagi kita. Karena itu sudilah darah Sung Sang dapat menebus, dengan menangkap hidup atau mati. Heheheh, Sung Sang tertawa, sayang kalau harus mati sebelum aku dapat melepaskan rindu. Sayang akan cantiknya dan, airh, kata-kata Sung Sang yang belum selesai ini terputus kemudian berseru tertahan. Sebab di luar dugaannya, gadis itu sudah menyerang dengan kecepatan luar biasa. Semula Sung Sang sudah berusaha untuk menangkis dengan sentilan jari. Akan tetapi mendadak di belakang punggungnya angin menyambar. Sung Sang kaget dan dapat menghindari dengan melesat ke samping, namun ia berseru kaget, karena hampir saja kakinya sudah terbelit oleh hujung cambuk yang dipegang tangan kiri, begitu memegang pedang, titik sarining sih seperti seekor anak macan yang keluar tanduknya. Lebih garang dan berbahaya. Gerakan pedangnya amat cepat sulit diduga perubahannya, sedang cambuk yang membantu pada tangan kiri juga amat berbahaya. Karena ujung cambuk itu bisa menyerang dari arah belakang. Walaupun gerakan cambuk titik sarining sih ini hanya ngawur saja, namun mempunyai pengaruh, sehingga gadis cilik ini lebih mantap lagi dalam melancarkan serangan-serangannya. Sebaliknya Sung Sang adalah seorang yang kejam dan tak segan-segan melakukan keganasan. Sebagai seorang yang tak mau menderita kekalahan, tentu saja ia menjadi sadar apabila masih bertangan kosong, dirinya dalam bahaya. Maka begitu cambuk titik sarining sih menyambar, tangan kirinya segera menangkap ujung cambuk. Ketika pedang gadis itu berkelebat cepat, tiba-tiba, terang tangkisan yang amat kuat membuat titik sarining sih kaget. Ia terhuyung mundur dua langkah ke belakang, dan terpaksa melepaskan cambuknya untuk menolong diri. Telapak tangannya terasa panas. Namun ia tidak menderita sesuatu. Sungguh mengagumkan memang Sung Sang ini. Entah bagaimana caranya bergerak saking cepatnya, tahu-tahu pedang telanjang telah terpegang tangan kanan. Kemudian menangkis pedang lawan yang akan membabat lengannya. Namun demikian Sung Sang terbelalak aheran, hampir tak percaya akan pandang matanya sendiri. Mengapa pedang lawan tidak lepas? Ia sudah berkali-kali berhadapan lawan yang lebih tua usianya dengan gadis ini. Dan musuh laki-laki pun belum tentu kuasa mempertahankan senjatanya kalau ia tangkis. Tetapi mengapa pedang gadis itu tidak keruntuh, sedang telapak tangannya sendiri terasa agak panas? Kalau saja yang dihadapi sekarang ini bukan seorang gadis cilik yang cantik yang menggugah seleranya. Sung Sang tentu tidak telatan lagi. Ia tentu sudah menggunakan ilmu andalannya, ialah wisanaga. Karena masih timbul rasa sayangnya kepada gadis cilik ini, maka segera terjadilah pertempuran yang cepat dan sengit. Berkali-kali terdengar suara dencingan senjata. Diam-diam sisa dari mandor galak yang menonton pertempuran itu kagum. Baru sekarang terbuka mati mereka, bahwa gadis cilik itu bukanlah gadis sembarangan. Pantas mereka tadi seperti segerombolan tikus melawan kucing. Buktinya, Sung Sang yang mereka kenal sebagai tamu sakti Mandraguna, yang tingkatnya sejajar dengan wakil ketua mereka yang bernama Perembun, dan setingkat di bawah ketua mereka Kirtaji, sekarang tak bisa mengalahkan gadis cilik ini dalam waktu singkat. Itulah berkat ilmu tinggi peninggalan Ki Ageng Purwoto Sidik. Ilmu pedang Mahesakurda memang merupakan ilmu pedang yang hebat keliwat-liwat. Dahulu semasa hidupnya, Ki Ageng Purwoto Sidik terkenal sebagai seorang sakti Mandraguna pilih tanding. Kalau saja titik sarining sih sudah cukup terlatih dan sudah dapat mendalami ilmu tersebut, manakah mungkin Sung Sang yang meyakinkan ilmu sesat ini bisa menang? Akan tetapi sekarang ini, bagaimanapun titik sarining sih kalah pengalaman, kalah latihan, kalah siasat, dan belum pula pernah berhadapan dengan musuh kuat. Benturan senjata yang berkali-kali terjadi itu, membuat telapak tangan gadis ini panas dan lecet. Namun gadis ini masih dekat mempertahankan pedangnya. Kemudian terdengar suara bentakan Sung Sang yang nyaring, lepas sambil berteriak itu, Sung Sang mengerahkan tenaganya. Akibatnya telapak tangan titik sarining sih yang sudah panas dan lecet-lecet, tak kuasa lagi mempertahankan pedangnya, dan terpental terbang. Sung Sang ketawa terkekeh gembira dapat mementalkan pedang lawan. Sebaliknya titik sarining sih menjadi pucat, tetapi kemarahannya makin meledak. Ia menjadi sadar, kalau tidak menggunakan pedang lemah si buntung, dirinya dalam bahaya. Ketika itu Sung Sang justru terkekeh mengejek. Hehehe, adik cantik, bagaimana sekarang? Hayo menyerahlah baik-baik. Engkau takkan celaka adik cantik, tetapi engkau akan aku hargakan bagai dewi. Betapa tidak, engkau cantik jelita, dan aku jatuh cinta padamu, keparat. Tutup mulutmu bentak titik sarining sih nyaring. Kemudian sering, berkelebatlah cahaya putih mengkilap menyilaukan mata. Ternyata sekarang gadis itu sudah menghunus pedang si buntung yang semula melingkar pada pinggang. Seng, Wut, dan Sung Sang melompat ke samping dengan hati kaget, ketika sinar putih seperti kilat menyambar ke arah dirinya. Diam-diam Sung Sang heran sekali. Dimanakah pedang itu tadi disembunyikan? Akan tetapi ia seorang yang sudah luas pengalaman. Sekelebatan saja ia sudah dapat memberdakan mana pedang biasa dan pedang pusaka. Pedang bagus, hehehe, serahkan padaku, dan kita menjadi suami istri gagah persilatan. Kata-kata Sung Sang terhenti dan kembali melompat jauh ketika tiba-tiba titik sarining sih sudah menyerang lagi dengan pedangnya. Titik sarining sih sudah tak lagi mau membuka mulut. Ia terus menyerang dengan pedang pusaka si buntung yang tipis dan ringan akan tetapi tajamnya luar biasa. Dan ternyata di luar dugaan. Sekarang setelah ia memegang pedang pusaka si buntung, sekalipun tangannya sudah lecet-lecet, merasa lebih mantap lagi. Gerakannya lebih cepat, lebih ringan, akan tetapi sambaran pedangnya menimbulkan angin yang mujijat. Sung Sang tidak berani sembrono, dan terus-menerus melompat menghindarkan sambaran pedang. Memang sesungguhnya lah bahwa ilmu pedang Mahasakurda ini, memerlukan kecepatan dan keringanan bergerak. Maka bagi seorang gadis cilik seperti titik sarining sih ini, pedang yang ringan dan tajam luar biasa sangat cocok. Dan entah secara kebetulan, ataukah memang sudah disengaja oleh Ki Ageng Purwoto Siddiq. Setelah titik sarining sih itu memegang pedang si buntung, serangan-serangannya menjadi hebat luar biasa. Dan Sung Sang yang sadar akan ketajaman pedang tersebut, tidak berani gegabah untuk mementurkan pedangnya. Sekalipun pedangnya sendiri juga merupakan pedang pusaka, ia tidak berani sembrono. Sebab ia pernah mendengar cerita gurunya tentang pedang pusaka yang lemas, yang bisa disimpan melingkar pada pinggang, seperti ikat pinggang. Pedang yang lemas seperti itu, adalah pedang pusaka yang tajamnya amat luar biasa. Oleh sebab itu apabila berhadapan orang yang menggunakan pedang lemas ini, disamping harus bersikap hati-hati, juga harus berusaha untuk merebut dan menguasainya. Sekarang, jelas bahwa pedang gadis ini pedang lemas yang pernah dibicarakan gurunya. Maka timbulah hasratnya, disamping dapat menaklukan gadis ini, juga harus dapat merebut pedang pusaka itu. Oleh karena itu sambil menggunakan kecepatannya bergerak untuk menghindar dan setiap kali memperoleh lowongan membalas menyerang, diam-diam sungsang memutar otaknya. Bagaimanakah kera yang tepat untuk bisa merobohkan gadis cilik ini dan sekaligus merebut pedangnya? Untung sekali ia seorang yang cerdik dan licik pula untuk mencapai tujuannya, bagi orang yang berbau sesat ini menghalalkan segala macam kera. Tiada halangan untuk berbuat keji maupun menggunakan tipu muslihat. Maka setelah berpikir sambil berloncatan menghindar, tak lama kemudian ia sudah memperoleh kera yang amat bagus. Ia tahu bahwa gadis cilik yang dihadapi sekarang ini, sekalipun gerakannya sedemikian hebat, ilmu pedangnya amat berbahaya, akan tetapi seorang gadis yang belum mempunyai pengalaman. Di samping belum berpengalaman, ia pun bisa mengukur, dalam hal tenaga sakti ia menang. Memperoleh pikiran demikian ia akan mempergunakan siasat untuk dapat melibat lawan dengan kekuatan tenaga sakti. Di saat titik sarining sih menerjang lagi dengan pedangnya yang cepat seperti tatit menyambar, ia pun menggunakan kecepatannya bergerak, dan pada satu ketika ia telah berhasil menempel pedang lawan. Usahanya berhasil tanpa kesulitan, karena titik sarining sih tak pernah menduga. Dua batang pedang itu kemudian seperti lengket menjadi satu, dan tidak dapat dipisahkan lagi. Masih untung bahwa Sung Sang tergila-gila akan kecantikan titik sarining sih. Kalau tidak di saat pedang saling tempel ini, Sung Sang tentu mengirim tenaga racun dingin dari Ajiwisanaga kepada lawan. Dan akibatnya lawan akan menderita hebat oleh serangan racun dingin, yang dapat membuat lawan mati. Akan tetapi sudah tentu titik sarining sih takkan mau mengalah dan melepaskan pedang pusakanya. Gadis ini mengerahkan tenaga mati-matian untuk mempertahankan pedangnya. Pendeknya ia akan mempertahankan pedang pusaka si buntung dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Sung Sang menyerang terus untuk dapat merebut pedang itu, sebaliknya titik sarining sih terus mempertahankan pedang, agar tidak lepas dari tangannya. Akan tetapi bagaimanapun, dalam hal tenaga sakti titik sarining sih kalah kuat di samping pula kalah latihan. Maka sekalipun ia sudah mengerahkan tenaga mati-matian dan sedikit ia terdesak dan di bawah angin. Wajahnya makin lama menjadi makin pucat. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Tangannya mulai tergetar, serasa tak kuat lagi mempertahankan pedangnya. Di lain pihak, Sung Sang masih nampak segar bugar sekalipun sesungguhnya merasa heran dan kagum. Sekecil ini sudah sedemikian tangguhnya. Apabila memperoleh bimbingan dan latihan yang cukup, dalam waktu, dua-tiga tahun lagi, dirinya tak mungkin menang melawan gadis ini. Terpikir bahwa dua atau tiga tahun lagi gadis ini tentu menjadi seorang gadis perkasa, mendadak saja timbulah kekhawatirannya kelak. Kemudian hari gadis ini menjadi saingannya yang berbahaya. Begitu merasa khawatir wataknya yang serakah dan ganas segera mendesak dalam dada. Jika gadis ini dibiarkan hidup, dirinya sendiri yang akan rugi. Pikirnya, hem, untuk apa sayang kepada jiwa gadis ini? Dunia ini masih tidak terhitung jumlahnya gadis jelita. Lebih-lebih di kota Raja Mataram, hampir setiap malam aku memperoleh gadis yang menyenangkan hati. Hem untuk mempercepat memperoleh kemenangan dan merampas pedang pusaka itu aku harus membunuh gadis ini dengan Ajiwisanaga. Begitu memperoleh keputusan, Sung Sang segera terkekeh. Kemudian katanya, huhuh, engkau gadis keras kepala. Engkau harus mampus, dan pedang pusaka itu jadi milikku. Titik Sarining Sih tak menggubris dan terus mengerahkan tenaga untuk melepaskan pedangnya. Namun usahanya sia-sia belaka pedangnya seperti berakar pada pedang lawan. Akan tetapi gadis keras kepala ini terus mempertahankan diri dan berusaha. Pendeknya ia takkan melepaskan pedang pusakanya sebelum nyawa putus. Akan tetapi tiba-tiba gadis ini kaget. Semacam hawa yang dingin luar biasa, menyelunduk masuk ke dalam tubuhnya. Membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Ia terus bertahan sambil berusaha melawan hawa dingin tersebut. Akan tetapi usahanya tak berhasil. Makin lama tubuhnya terasa dingin dan menggigil. Lalu giginya bercakrukan, dan lengannya tergetar hebat. Pandang matanya makin lama menjadi makin kabur. Bertambah lama menjadi gelap, lalu gadis ini roboh tidak sadarkan diri. Sung Sang terkekeh gembira sekali. Pedang pusaka gadis itu telah lepas dari tangan, lalu mempergunakan tangan kiri untuk menangkapnya. Tetapi mendadak Sung Sang kaget dan harus menghindarkan diri, ketika semacam angin yang dasyat menyambar ke punggungnya. Ia sadar bahwa penyerang ini seorang sakti, maka ia tak berani gegabah membalikan pedangnya untuk menyabet ke belakang. Akan tetapi begitu berhasil menghindarkan diri dan membalikan tubuh, Sung Sang terbelalak. Di depannya sekarang telah berdiri seorang perempuan yang cantik luar biasa. Tubuhnya ramping, akan tetapi padat berisi, dan menunjukkan kematangannya pula Sung Sang terpesona memandang perempuan ini. Untuk sejenak ia sampai lupa kepada pedang yang tadi berusaha dirampas, dan sekarang pedang itu sudah tergenggam dalam tangan perempuan ini. Mendadak terdengar suara orang tertawa, suara wanita. Ketika ia menebarkan pandang matanya, ia makin menjadi kaget. Sungguh luar biasa. Telinganya sudah terlatih dan amat peka. Tetapi mengapa sebabnya tak menangkap sesuatu suara, tahu-tahu di sekitarnya sekarang telah berdiri delapan orang perempuan, dan rata-rata wajahnya cantik pula, sekalipun tak dapat menyamai wanita yang sekarang berdiri di depannya. Satu-satunya wanita yang wajahnya buruk hanya seorang saja, ialah gadis tanggung berkulit hitam. Tangan kanannya memegang tongkat dengan hiasan kepala Garuda. Ia berdiri dengan angkul. Hampir saja sung sang tak percaya pada pandang matanya sendiri, dan serasa mimpi. Betapa tidak, sekaligus muncul sembilan orang perempuan. Dari jumlah itu, hanya seorang saja yang wajahnya jelek. Tentu peristiwa macam ini, tidak mungkin dapat ditemui di saat lain. Dan sebagai seorang laki-laki yang gemar berburu wanita cantik, tentu saja kehadiran wanita-wanita yang cantik ini membuat sung sang gembira, kemudian terkekeh. Hehehehe, sungguh mengembirakan sekali. Tanpa dicari kamu perempuan-perempuan cantik sudah pada datang sendiri. Mari, kalian layani aku bersenang-senang, perempuan yang amat cantik dan berdiri di depan sung sang tersenyum dingin. Ia tidak melayani sung sang, kemudian berpaling kepada salah seorang dari mereka. Katanya terdengar merdu, Rukmi, hajarlah manusia ini biar kapok. Kalau perlu berilah tanda mata, biar kemudian hari tidak sembarangan membuka mulut, seorang perempuan yang disebut namanya Rukmi segera mengangguk hormat dan mengiakan. Kemudian tubuh yang ramping padat berisi, telah melesat maju dengan amat ringannya. Rukmi sudah berdiri di depan sung sang sambil membentak, Huh, kalau saja tidak dilarang majikanku, ingin sekali aku mengirim ke akhirat. Untuk hadiahmu, kiranya cukup sebelah telingamu ku bikin putus, selesai mengucapkan kata-katanya tubuh Rukmi bergerak seperti kilat cepatnya menyambar ke depan. Didahului oleh sinar putih yang mengkilap, sinar pedang. Entah bagaimana caranya bergerak, tahu-tahu perempuan ini sudah memegang pedang terhunus, dan menyerang sung sang. Sung sang terpaksa menelan kembali suara ketawanya, dan kaget setengah mati sambil melompat ke samping dan menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Terang tanda seru dua batang pedang yang berbenturan suaranya terdengar nyaring. Tetapi betapa kaget sung sang, ketika pedang yang bisa ditangkis dan terpental itu, tiba-tiba sudah menyambar ke leharnya. Untung dalam kagetnya sung sang masih keburu membanting tubuhnya kemudian bergulingan sambil menyambarkan pedangnya ke arah kaki lawan. Akan tetapi sambaran pedangnya mengenakan angin dan kalau saja tidak dapat bergerak cepat menggulingkan diri, tubuhnya tentu sudah berlubang oleh pedang lawan. Setelah sung sang berhasil melompat berdiri, diam-diam sung sang kagum. Nampaknya lawan ini seorang perempuan lemah lembut. Namun ternyata bukan perempuan sembarangan, gerakannya amar cepat, dan gerak pedangnya amat aneh dan amat berbahaya. Ia seorang yang selalu membanggakan hebatnya ilmu pedang ajaran burunya. Akan tetapi menghadapi ilmu pedang gadis ini, ia sungguh menjadi kebingungan. Berkali-kali lehernya disambar angin yang dingin. Sedikit terlambat menghindar tentu lehernya sudah putus terpanjung. Akan tetapi ia seorang laki-laki tinggi hati di samping menjadi ganas setiap ia merasa terdesak. Demikian pula sekarang ini, setelah ilmu pedang lawan ini sulit dijajagi, sung sang menjadi marah dan penasaran. Tangan kirinya diam-diam sudah mempersiapkan senjata rahasianya yang beracun. Senjata rahasia berujud jarum-jarum halus. Siapakah perempuan-perempuan ini yang dapat membuat sung sang tak bisa lagi mengagulkan kepandainya? Padahal biasanya sung sang selalu mengganas terhadap perempuan. Biasanya ia selalu menghina dan mempermainkannya. Di dalam cerita Jaka Pekik maupun Ratuan Dansari, para pembaca sudah mengenal tokoh ini. Bukan lain adalah seorang gadis berbaju kuning, yang tidak diketahui namanya. Sedang di bagian depan dari cerita ini pun sudah disebut dan diduga-duga mungkin gadis baju kuning ini adalah keturunan Ronggolawe Adipati Tuban. Daulu gadis baju kuning ini muncul pertama kali ketika menolong dan menyelamatkan perguruan kendiang dari pengkhianatan Kirtaji dan kawan-kawannya. Yang kedua muncul di pondok Beligo dan menghajar Rara Inten yang membanggakan kepandainya, dan berusaha membunuh Kreti Windu, ayah angkat Jaka Pekik. Dan sekarang, tiba-tiba gadis baju kuning ini bersama pengawal-pengawalnya yang semua terdiri dari wanita-wanita cantik, telah muncul lagi di saat titik sarining sih terancam bahaya. Gadis baju kuning yang cantik jelita itu, hanya beberapa saat saja mengamati jalannya perkelahian antara Rukmi dengan Sungsang. Tetapi sekalipun hanya beberapa saat mengamati, ia sudah bisa menduga bahwa Rukmi tidak akan di bawah angin melawan Sungsang. Oleh sebab itu dengan sikapnya yang tenang, ia segera menghampiri titik sarining sih yang menggeletak pingsan di atas tanah dengan wajahnya yang membiru beku. Terdengarlah gadis baju kuning ini menggumam perlahan, hem, untung aku tidak terlambat. Sungguh ganas laki-laki itu. Kalau saja ayah dan ibu tidak melarang aku melakukan pembunuhan, laki-laki macam itu seharusnya dibunuh mampus. Sebab dibiarkan hidup, hanya akan membuat dunia ini kacau dan tidak aman, selesai berkata, ia segera membalikan tubuh titik sarining sih yang kaku, sehingga miring. Sesudah itu dengan cekatan ia menempelkan telapak tangannya ke punggung dengan lengan yang ditelusup ke dalam baju. Gadis baju kuning ini sekarang duduk bersilah sambil menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh titik sarining sih, dalam usahanya menolong dan mengusir hawa beracun dingin Ajiwisanaga. Rukmi dan Sungsang telah terlibat dalam perkelahian yang amat sengit. Gerak mereka cepat sama cepat, dan berkali-kali terdengar suara benturan senjata yang nyaring. Makin lama tubuh mereka tidak tampak, sudah terbungkus oleh sinar senjata masing-masing. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, curang tering-tering-tering terdengar suara berdencing berapa kali, suara jarum tertangkis oleh pedang, dan akibatnya jarum-jarum yang dilepaskan Sungsang runtuh ke tanah tanpa hasil. Bentakan tadi dari mulut mungil doma seri, yang sejak tadi mengamati perkelahian yang berlangsung dengan seksama. Maka kecurangan Sungsang yang menyerang dengan senjata rahasia, tak lepas dari pengamatan doma seri. Antara Rukmi dan doma seri, dalam kedudukannya sebagai pengawal gadis baju kuning itu, memang seimbang kepandainya. Itulah sebabnya dua orang ini merupakan pembantu-pembantu gadis baju kuning yang patut diandalkan. Sungsang menjadi amat penasaran dan mendongkol sekali, bahwa serangannya dengan jarum gagal. Ia selalu berusaha untuk bisa menyentuh tubuh lawan dengan tangan, bermaksud untuk mempergunakan ajiwisanaga yang ampuh. Tetapi Rukmi gerakannya seperti burung serikatan. Perkelahian antara Rukmi dengan Sungsang kembali terjadi amat sengitnya. Dalam pada itu gadis baju kuning tersebut, masih memejamkan metu sambil menyalurkan hawa saktinya untuk mengusir racun dingin yang mengeram dalam tubuh titik sari ningsih. Hasilnya memang segera pula tampak. Wajah gadis itu yang semula sudah mebiru dengan tubuh kaku, sekarang warna biru itu berangsur menghilang. Dengan begitu, jiwa titik sari ningsih masih tertolong. Memang sungguh mujur nasib titik sari ningsih, dapat bertemu dan ditolong oleh gadis baju kuning yang tidak diketahui namanya ini. Kalau tiada datang pertolongan, mungkin sekali tamat riwayat gadis cilik murid sindu ini. Dan apabila pedang pusakasi buntung sampai jatuh ke tangan Sungsang, tentu akan makin kacau lah dunia ini, Sungsang tentu lebih mengganas lagi, ibarat seekor harimau tumbuh sayap. Tiba-tiba terdengar suara jerit nyaring, aduh kemudian disambut oleh suara ketawa perempuan yang merdu. Hai-hik-hik Sungsang tampak berdiri tegak dengan pedang masih siap di tangan kanan. Sedang Rukmi pun berdiri tegak dengan pedang melintang di depan dada. Bedanya adalah, kalau Rukmi berdiri dengan mulut yang mungil tersenyum mengejek, adalah Sungsang matanya mendelik merah menyala sedang tangan kirinya menekap telinga kiri, dengan darah yang terus menepes. Ancaman Rukmi ternyata bukan hanya ancaman kosong ia berhasil memutuskan daun pelinga sebelah kiri Sungsang kesakitan di samping penasaran. Sekalipun demikian ia seorang laki-laki licik dan cerdik. Ia sadar dirinya tak mungkin dapat membalas dendam ini seorang diri. Baru berhadapan dengan seorang saja sudah tak menang, apalagi kalau yang lain maju. Maka timbulah niat dalam hatinya, bahwa kelak kemudian hari akan datanglah saatnya membalas malu ini bersama gurunya. Sekalipun demikian ia seorang laki-laki tinggi hati dan angkuh. Ia tak mau mengakui secara terus terang kekalahannya ini. Katanya dingin, huh, jangan engkau menyembunyikan nama dan tempat tinggal. Kelak kemudian hari datanglah saatnya aku datang menuntut balas, Rukmi tidak menjawab, melainkan mengamati gadis baju kuning itu. Ketika melihat bahwa majikannya belum bergerak dan masih memejamkan mata, barulah ia berani menjawab. Hem, bukankah engkau ini murid tua bangka patra jaya? Gurumu tentu sudah tahu apabila engkau menyebutkan bahwa yang sudah mengiris telinga kamu adalah salah seorang pengawal darah baju kuning. Mendengar ucapan Rukmi itu, diam-diam sung sang terkejut, disamping heran akan tepatnya dugaan orang. Ia tak berani berlambat-lambat lagi, kemudian sudah melompat dan melarikan diri sifat kuping. Ketika ia mencoba melirik ke arah di mana tadi tujuh orang anak buah kendeng menonton ia bergidik. Ternyata tujuh orang itu semuanya sudah menggeletak di atas tanah tanpa nyawa lagi. Dalam waktu singkat sung sang sudah tidak nampak lagi bayangannya. Sung sang berlarian secepat terbang, dengan maksud untuk segera melapor kepada gurunya, agar gurunya dapat membalaskan sakit hatinya. Ada pun gadis baju kuning itu, tak lama kemudian sudah membuka matanya. Ia menghela nafas lalu meloncat berdiri. Ia melambaikan tangannya ke arah dewaseri. Lalu perintahnya, pondonglah dia. Semua urusan kita tunda dulu, dan kita pulang. Aku harus memperoleh izin eyang dan ibu dahulu, sebelum bertindak terhadap kirtaji dan gerombolannya, tanpa mengulang kata-katanya, gadis baju kuning ini mendahului bergerak. Kemudian yang lain pun segera bergerak pula, mengikuti majikannya dengan hati yang gelisah dan khawatir, Sindu terus mencari jejak titik sari ningsih. Akan tetapi Sindu menjadi heran berbareng curiga. Mengapa titik sari ningsih seperti lenyap di telan bumi, dan tidak nampak bayangannya lak? Mendadak saja kakek ini menyesal dan cepat menuju kembali ke desa tulung. Timbulah dugaan dan kekhawatirannya, kalau muridnya yang tadi disuruh bersembunyi dan menunggu di luar, telah ditangkap oleh orang-orang kirtaji. Dugaannya itu dikuatkan oleh pendapatnya bahwa sekalipun bandel, muridnya itu bukanlah murid yang tidak taat dan patuh kepada perintahnya. Malah Sindu menganggap bahwa muridnya itu terlalu baik, berbakat, cerdik dan tekun. Sulit mencari seorang murid seperti titik sari ningsih. Maka menurut dugaan Sindu, tidaklah mungkin titik sari ningsih meninggalkan tempat persembunyiannya, kalau tidak ada alasan penting. Meskipun demikian, masih timbul rasa ragunya pula. Jelas dilihatnya tadi, bahwa di sekitar tempat titik sari ningsih bersembunyi, tidak nampak terjadinya perkelahian. Jadi terang, bahwa kemungkinan besar muridnya tadi terlalu sembrono, sehingga dapat ditangkap oleh anak buah kendeng tanpa perkelahian. Kemudian dugaannya ini terasa menjadi lebih kuat lagi, apabila diingat bahwa titik sari ningsih seorang bocah yang belum cukup umur. Seorang bocah yang belum mengenal tipu muslihat dan kecurangan orang. Mempunyai watak yang tidak pernah gentar dan takut berhadapan dengan bahaya. Maka kemungkinan besar titik sari ningsih telah dipancing meninggalkan tempat persembunyiannya. Bergegas Sindu kembali menuju desa tulung. Tetapi kakek ini menjadi heran di samping kaget. Ternyata desa tulung yang semula sepi seperti desa mati itu, sekarang terjadi keributan. Orang saling bersuit dan banyak obor kayu menyului tempat-tempat gelap. Mereka ribut dan saling bertanya. Sindu berkelebat seperti bayangan setan. Salah seorang anak buah kendeng dapat ditangkap tanpa dapat berkutik lagi. Orang itu kemudian dibawa masuk ke dalam hutan. Hardiknya, jangan engkau mungkir. Apa yang telah terjadi di desa itu? Terangkan sejujurnya apa kamu tadi sudah menangkap seorang gadis cilik mendengar bentakan yang berwibawa ini orang tersebut ketakutan di samping merasa heran. Sahutnya tidak kelancar, ampun ah, ahaha, tidak seorang pun berhasil ditangkap. Tetapi tadi memang terjadi pengacauan di desa, tulung, dan tiga orang di antara kawan kami, roboh pingsan. Mereka yang pingsan itu setelah sadar menerangkan, bahwa tadi, datanglah seorang gadis cilik yang menerangkan perutnya lapar, butuh nasi. Gadis itu, maksudnya memang akan ditangkap. Tetapi sudah menghilang entah kemana, jangan dusta bentak sindu sambil mendelik dan mengancam, dengan mencengkeram baju di bagian dada. Tentu gadis cilik itu sudah berhasil kalian tangkap tiba-tiba orang itu bangkit kemarahannya. Ia sudah menerangkan sejujurnya, namun tak dipercaya orang. Sahutnya ketus, huhuh, kau men membunuh boleh bunuh. Aku sudah menerangkan sejujurnya, mengapa engkau tak juga mau percaya? Kalau benar gadis cilik itu yang mengacau itu sudah berhasil kami tangkap, apakah perlunya kami masih ribut dan mencari mendengar itu? Sindu menjadi lega. Dari jawaban itu jelas bahwa orang tersebut tidak berdusta. Orang itu dilepaskan, kemudian sindu berkelebat pergi. Anak buah kendeng yang tadi ditangkap, terbelalak. Dalam hatinya timbul pertanyaan, manusia ataukah setan yang tadi sudah menangkap dirinya? Kalau manusia, mengapa bisa bergerak seperti itu? Ada pun sindu yang berkelebat pergi, tak juga cepat meninggalkan desa tulung. Tetapi kakek sakti ini dengan gerakannya yang cukup hati-hati masih berusaha menyelidik. Siapa tahu sekalipun belum tertangkap, titik sarining sih belum pergi jauh dari desa tulung dan mungkin malah masih berkeliaran di desa ini? Ia penuh kekhawatiran, sebab di desa ini sekarang sedang hadir beberapa tokoh sakti. Muridnya yang masih kecil itu, bagi mereka, merupakan lawan yang amat ampuk. Akan tetapi diam-diam sindu menghela nafas menyesal di samping merasa geli juga. Dari keterangan orang yang tadi ditangkap, jelas sekali bahwa titik sarining sih pergi meninggalkan tempat persembunyiannya, dituntut kelaparan perutnya. Agaknya gadis itu pergi dengan maksud mengisi perut. Pikirnya, ah titik, mengapa engkau begitu sembrono? Mengapa engkau tak pandai melawan rasa laparmu? Ya Tuhan, lindungilah murid hamba. Kesembronoannya ini biarlah menjadi bekal pengalamannya, yang sangat berguna bagi hidupnya. Kelak kemudian hari, sindu berkeliaran terus di sekitar desa tulung ini, dalam usahanya menyelidik dan mencari titik sarining sih. Namun ternyata usahanya sia-sia belaka. Sampai pagi tiba, ia tak juga bisa menemukan titik sarining sih, dan juga tidak ada tanda-tanda muridnya itu tertangkap. Ia terpaksa menjadi puas kemudian pergi meninggalkan desa itu menuju utara. Bagaimanapun ia akan langsung menuju tuban. Ia perlu mencari sanak keluarga Tumenggung Kebolbangah, guna mempersiapkan kepentingan titik sarining sih kelak kemudian hari. Agar bocah itu tidak menjadi sedih, setelah mengetahui ayah bundanya sudah tiada. Meskipun demikian, di sepanjang jalan ia selalu berdoa dan mohon perlindungan Tuhan, agar muridnya itu dijauhkan dari bahaya. Akan tetapi ahaha, baru saja Sindo mendaki salah satu bukit di pegunungan kendeng ini, ia segera ingat akan bahayanya titik sarining sih berkeliaran seorang diri di wilayah pegunungan kendeng ini. Bocah yang belum cukup umur itu akan selalu berhadapan dengan bahaya yang bisa mengancam jiwanya. Maka lebih bijaksana apabila dirinya tidak meninggalkan daerah kendeng ini dahulu, untuk menyelidik dan memperoleh kepastian akan keselamatan titik sarining sih. Teringat itu, Sindo mengurungkan maksudnya pergi. Lalu dengan gerakannya yang gesit, ia sudah berkeliaran di sekitar desa Tulung. Ketika Sindo menunggu sampai hampir tengah hari tidak nampak adanya hal-hal yang mencurigakan, maka Sindo pergi. Seperti dituntun oleh tangan gaib, ternyata kemudian Sindo pun pergi menuju barat, searah dengan kepergian titik sarining sih. Setelah ia mengisi perut pada sebuah warung, Sindo meneruskan perjalanannya. Sore hari ketika dirinya sedang menerobos hutan kecil di sebelah selatan desa Padas, ia heran berbareng kaget, melihat peluhan orang laki-laki bertubuh kurus dan pucat. Mereka sedang bergerombol di bawah sebatang pohon. Mereka ada yang bertiduran, ada pula yang duduk bersandar pada batu dan pangkal pohon, dan ada pula yang sudah tidur mendengkur nampak amat nikmat. Tentu saja pemandangan itu amat menarik perhatian Sindo. Apa saja kah yang sedang dikerjakan orang-orang ini? Dan mengapa pula mereka semuanya kurus pucat, dan pakaiannya tidak utuh lagi? Tiba-tiba saja timbulah dugaan Sindo, bahwa puluhan orang ini merupakan sisa-sisa prajurit tuban atau kabupaten lain yang masih selamat. Mereka tak mau menyerahkan diri, malah memilih berkeliaran. Akan tetapi dugaannya itu kemudian tidak beralasan, setelah ia mendengar dari pembicaraan mereka. Hem keajaiban telah terjadi, kata seorang laki-laki kurus, tetapi membiarkan jenggot dan kumisnya berwok tak teratur Tuhan telah menunjukkan kepada kita akan kebesorannya. Kalau tidak, manakah mungkin bisa terjadi seperti yang baru kita alami tadi salah seorang yang duduk di dekatnya, laki-laki hitam pendek tetapi juga kurus dan pucat bertanya. Kakang, apa maksudmu dengan menyebut keajaiban telah terjadi manakah tidak? Coba kau pikirkan, kata si berwok kurus itu. Telah berbulan-bulan kita ini menderita di bawah tekanan dan paksaan. Kita ini semuanya laki-laki dan jumlahnya banyak. Namun buktinya kita tak mampu berkutik dan tak berani melawan mereka. Bandingkanlah dengan bocah perempuan tadi. Aku menduga usianya tak lebih 13 tahun, namun ternyata bocah perempuan tadi sanggup menghajar mereka semua, dan membebaskan kita dari ancaman dan siksaan yang tiap kali kita rasakan. Kita tak berani melawan, dan hanya bisa sesambat dan minta ampun, tiap kali kita dicambuki seperti kerbau. Maka apa yang terjadi tadi saya anggap suatu keajaiban. Dan peristiwa itu makin menguatkan hatiku, akan kebesaran Tuhan, berdebar sindu mendengar pembicaraan mereka itu. Benarkah muridnya sudah begitu sembrono, seorang diri berani membebaskan orang-orang ini dari siksaan dan kerja pak seorang? Lalu siapakah orang-orang yang sudah begitu ganas mempekerjakan orang-orang ini seperti binatang? Tetapi bocah perempuan tadi memang bocah ajaib. Mungkin keturunan bidadari, sambung seorang laki-laki pendek hitam, sambil bangkit dari tidurnya, lalu duduk. Kalau tidak manakah mungkin gerakannya begitu cepat seperti bisa terbang? Malah cambuk dari mereka, seperti tidak dirasakan mengenai tubuhnya. Kemudian begitu merebut cambuk salah seorang, dia mengamuk dan orang-orang kasar itu roboh semua. Manakah ada bocah perempuan seperti itu? Tetapi, kita ini lalu harus kemana tiba-tiba salah seorang dari mereka, yang rambutnya amat sedikit sudah menyeletuk penuh kekhawatiran. Kalau kita diketahui oleh orang-orang kendeng pulang ke rumah kita masing-masing, apakah hal itu tidak membahayakan keluarga kita sendiri atas ucapan orang ini, mendadak saja semua orang itu terdiam. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat lagi. Bagaimanapun mereka masih tetap khawatir, kalau kemudian hari orang-orang kendeng datang kembali ke desa masing-masing, lalu memaksa mereka kembali untuk dijadikan pekerja paksa. Untuk beberapa saat lamanya mereka tidak membuka mulut. Mereka semua gelisah, tetapi tak tahu bagaimana harus mengatasi persoalan mereka. Sindu yang mendengar pembicaraan mereka itu, sudah bisa menduga bahwa titik sarining sih telah lancang tangan menghajar orang-orang kendeng. Walaupun menurut pembicaraan mereka ini muridnya dapat menolong akan tetapi siapa tahu muridnya itu berhadapan dengan bahaya? Gerombolan kendeng jumlahnya banyak sekali dan meraja lelah. Kalau muridnya dikeroyok banyak orang, manakah mungkin bisa menyelamatkan diri? Tiba-tiba Sindu mendehem. Dan tanpa suara Sindu sudah berdiri tak jauh dari mereka. Orang-orang yang jumlahnya sekitar 70 orang itu kaget dan terbelalak memandang Sindu. Kemudian seperti memperoleh Aba, mereka yang tidak tidur segera menjatuhkan diri berlutut. Salah seorang di antara mereka, mewakili teman-temannya, berkata tidak lancar, Ndara ampun. Hamba semua ini sudah merasa bersalah, telah berani lari dari pekerjaan. Ampun, hamba semua menyerah. Hamba semua sedia kembali ke tempat pekerjaan, asal sejandara tidak menyiksa kami semua, Sindu menghela nafas. Lalu katanya halus, bangkitlah kalian semua, dan marilah kita bicara seenaknya. Sindu segera menghampiri mereka sambil mengulang supaya mereka bangkit dan duduk yang enak lalu sambil duduk di tengah mereka. Sindu berkata saudara-saudara jangan salah paham. Ketahuilah bahwa aku tertarik oleh pembicaraan kalian, yang membicarakan seorang bocah perempuan cilik yang menolong kalian tadi. Apakah kalian dapat menerangkan, bocah perempuan cilik itu mengenakan baju warna apa biru? Hampir serempak mereka menjawab cepat mengatakan biru, Sindu menghela nafas lagi dan hatinya makin gelisah bergebar. Kalau begitu, benarlah dia orang-orang itu terbelalak memandang Sindu. Akan tetapi mereka yang bertatap pandang dengan Sindu segera menundukkan muka, tak kuat bertemu pandang. Metu kakek ini bersinar-sinar penuhi bawah. Membuat orang merasa tunduk. Agaknya Sindu dapat menduga pikiran orang-orang ini. Maka katanya, saudara-saudara semua, ketahuilah bahwa bocah itu adalah muridku. Dimana tadi telah menolong kalian? Dan dimanakah dia sekarang untuk sesaat mereka saling pandang? Tetapi si berwah kemudian memberanikan diri menjawab, oh haha, jadi gadis itu murid paduka. Oh, dia telah menyelamatkan hamba semua, menolong kami dari neraka, tak jauh dari desa padas. Tetapi ah, hamba tidak tahu. Sebab bambas semua tadi diperintahkan secepatnya pergi meninggalkan tempat neraka itu, wah, mana dia si berwok terbelalak. Heran, demikian pula yang lain. Untuk beberapa lama mulut mereka seperti terkunci, berhadapan dengan peristiwa yang mereka anggap sangat aneh. Kakek bertubuh kecil kurus yang tadi duduk di antara mereka, ternyata secara tiba-tiba sudah lenyap dari depan mereka tanpa diketahui kemana kepergiannya. Sebagai akibatnya, mereka segera menduga bahwa kakek tadi bisa menghilang. Maka mereka menjadi ramai di cara membicarakan peristiwa yang baru terjadi. Sindu memang menjadi lupa, tiba-tiba ia tadi sudah melesat pergi, menggunakan kecepatannya bergerak sehingga menganggap Sindu bisa menghilang. Ada pun sebabnya Sindu segera bergerak meninggalkan mereka, bukan lain sebagai akibat kegelisahan dan kekhawatirannya kalau titik sariningsi dalam bahaya. Ia harus bertindak sebelum terlambat. Maka dengan gerakan seperti terbang, Sindu sudah berlarian ke arah utara. Akan tetapi ketika ia tiba di atas bukit di mana tadi titik sariningsi berkelahi mati-matian melawan sung sang, Sindu hanya bertemu dengan puluhan sosok mayat manusia yang tidak terawat. Sedang darah merah tampak berceceran di sana-sini. Keadaan amat sepi, ia tidak melihat seorang pun. Hati Sindu berdebar tegang. Mungkinkah muridnya sudah tertangkap dan sekarang sedang ditawan orang-orang kendeng? Kalau memang demikian yang terjadi, ia harus dapat merebut dan membebaskannya. Ketika melihat penggalian semacam parit raksasa itu diam-diam Sindu heran dan bertanya. Apakah maksud gerombolan kendeng menggali parit seperti ini? Akan tetapi ketika ia menyelidik, Sindu terbelalak. Katanya dalam hati, sungguh berbahaya sepak terjang gerombolan kendeng ini. Hem agaknya Kirtaji sudah mempunyai rencana tertentu, sehingga perlu membangun jalan rahasia di bawah tanah. Huh, aku ingin melihat kalau memang muridku ditawan dan menderita. Hidupku tinggal beberapa tahun lagi. Apakah salahnya jika aku mati dalam usaha membela muridku berpikir demikian, ia semakin menjadi mantap. Pendiriannya telah tetap. Hidupnya ini tanpa keturunan dan keluarga lagi. Dirinya hidup sebatang kara. Kalau muridnya itu yang merupakan bocah yatim piatu, dan sudah ia anggap seperti cucu kandung sendiri sampai celaka di tangan orang, lebih baik dirinya mati saja. Aku harus menangkap salah seorang anak buah kendeng, pikir kakek ini. Aku harus memaksa mereka supaya memberitahukan, di mana letak persembunyian Kirtaji. Titik sarining sih harus kurebut dengan taruhannya waku, dengan hati yang mantap kemudian sindu bergerak pergi. Namun karena bukit di pegunungan kendeng saat sekarang ini masa kering, maka bukit itu banyak yang gundul. Pohon-pohon jati yang banyak tumbuh pada bukit ini pun hampir semuanya sudah tidak berdaun lagi. Daunnya telah rontok dan tampak seperti mati. Akan tetapi kemudian hari apabila jatuh hujan, pohon-pohon jati yang tampak seperti mati itu, kemudian tumbuh lagi daunnya dan subur. Karena keadaan setempat seperti ini, maka menuntut kepada sindu, agar bertindak cukup hati-hati. Agar kehadirannya di tempat ini tidak bocor sebelum maksudnya, bisa terwujud. Sesungguhnya peristiwa yang terjadi di tempat penggalian parit raksasa untuk membangun jalan rahasia di bawah tanah ini, merupakan peristiwa yang amat menggemparkan bagi gerombolan kendeng. Apa pula ketika semua orang melihat, bahwa sung sang yang mereka kenal sakti mandraguna itu, menderita luka dengan daun pelinga kiri putus. Patrajaya yang melihat muridnya berlumuran darah dan daun pelinga sebelah kiri hilang itu, matanya merah berapi amat marah sekali. Apa yang terjadi? Siapa yang sudah mengalahkan engkau dan menghina macam ini Kirtaji pun merasa heran sekali. Lebih-lebih perembun yang mengakui, bahwa tingkat sung sang lebih tinggi daripada dirinya. Sedang Waneng Boyo yang ketika itu hadir pula, sekalipun kaget tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Sedang orang yang lain. Wongso Dipo. Kamilah. Wigati dan suaminya, Wiro Sukruar maupun Rara Inten tidak tampak. Tokoh-tokoh tamu itu sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing, setelah mereka berunding dan memperoleh keputusan rencana yang akan dilakukan untuk menghadang rombongan pengantin jaka pekek yang akan memboyong arah Tuhan dan sari ke Surabaya. Sung sang pucat wajahnya dan takut. Diam-diam ia memang amat khawatir kalau gurunya menjadi marah karena merasa malu. Bukankah kekalahan dirinya, berarti pula menampar kepada gurunya? Akan tetapi sebaliknya kalau ia tidak melapor terus terang, bagaimanakah mungkin gurunya dapat membalaskan sakit hati dan hinaan ini? Oleh sebab itu walaupun agak ragu-ragu, ia menjawab juga dengan terus terang, guru, ampunilah murid. Peristiwa yang baru terjadi, memang merupakan satu hal di luar dugaan murid. Sungguh menyesal sekali, murid hanya berhadapan dengan seorang perempuan muda saja, harus mengorbankan sebelah telinga, yang mendengar tentu saja amat terkejut. Diam-diam kirtaji, perembun maupun wanemboyo menduga, tentu sung sang ini sudah berani semibrono dan berani menggoda rara inten. Maka akibatnya, sung sang dihajar dan dibabar telinganya sebelah kiri. Akan tetapi sebaliknya Patrajaya menjadi terkekeh mendengar jawaban muridnya, bahwa sung sang dikalahkan seorang perempuan muda. Sebagai seorang kakek yang masih tak dapat menguasai nafsu, ia menjadi geli. Muridnya ini seperti dirinya sendiri, selalu berburu perempuan. Mengapa sekarang bisa dikalahkan oleh perempuan? Oleh sebab itu, tanya Patrajaya, cantikah perempuan itu sung sang menelan ludah dan tersipul malu. Sahutnya. Cantik luar biasa. Belum pernah murid bertemu perempuan secantik dia. Makin terkekeh Patrajaya mendengar jawaban bahwa perempuan itu cantik luar biasa. Sebaliknya baik kirtaji. Perembun, wanemboyo maupun yang lain mengerutkan alis. Mereka menjadi khawatir kalau yang digoda itu benar Rara Inten. Sebab menurut penilaian mereka, Rara Inten merupakan seorang perempuan yang cantik luar biasa. Siapakah nama perempuan itu tanya Patrajaya. Sung sang mengangkat mukanya dan memandang gurunya. Kemudian terdengar jawabnya, guru perempuan itu tidak mau menyebut nama maupun tempat tinggalnya. Akan tetapi dia bilang, bahwa guru akan mengenal dirinya, apabila murid mengatakan, seorang gadis berbaju kuningah Patrajaya terbelalak kaget dan tiba-tiba saja wajahnya berubah pucat. Akan tetapi hanya sesaat saja kemudian kaget ini ingat akan kedudukannya yang amat tinggi bagi mereka semua yang hadir. Maka sekalipun kaget setengah mati, ia serega menutup rasa kagetnya itu dengan ketawa yang terkekeh. Mengapa kakek Patrajaya yang selalu mengandalkan kesaktiannya ini, menjadi kaget dan pucat wajahnya, mendengar disebutnya gadis berbaju kuning? Memang ada sebabnya. Beberapa hari yang lalu, ia bertemu dengan seorang gadis cantik luar biasa yang mengenakan baju kuning. Gadis itu dikawal oleh tujuh orang gadis yang rata-rata wajahnya cantik pula. Sebagai seorang yang selalu mengumbar nafsu berahinya, sekalipun sudah tua dan sudah kakek-kakek, Patrajaya menjadi amat kegembira sekali kemudian sambil terkekeh-kekeh. Patrajaya mulai menggoda, memujuk dan mengucapkan kata-kata kotor. Perbuatan Patrajaya ini membuat gadis baju kuning itu marah. Kemudian gadis baju kuning itu memerintahkan domasri dan rukmi supaya maju mengeroyok. Sebabnya gadis baju kuning itu memerintahkan dua orang pembantunya maju sekaligus, karena dia menduga bahwa kakek ini tentu bukan orang sembarangan. Patrajaya gembira sekali, dan mulutnya selalu terkekeh menghadapi dua orang gadis itu sekaligus. Dua orang gadis itu usianya baru sekitar 20 tahun. Manakah mungkin bisa menang melawan dirinya? Oleh sebab itu dalam menghadapi rukmi dan domasri sikapnya amat meremahkan. Malah sesuai dengan wataknya yang cabul, berkali-kali sambil menyerang ini Patrajaya secara kurang ajar sekali, menggunakan kesempatan untuk merabah dada, dan bagian tubuh terlarang yang lain. Tentu saja perbuatan tak senonoh ini, membuat rukmi dan domasri marah sekali, merasa dihina dan diremahkan. Namun domasri dan rukmi memang bukan lawan Patrajaya. Sekalipun harus mengeroyok dua. Akibatnya kemudian gadis baju kuning itu tak dapat menyabarkan hatinya lagi ia memerintahkan mundur, dan dirinya sendiri yang maju melayani Patrajaya. Begitu berhadapan, Patrajaya terkekeh senang sekali. Sebab gadis baju kuning itu kecantikannya sulit dicari yang lain. Seleranya makin terangsang. Timbulah niatnya seperti ketika melayani domasri dan rukmi, tangannya akan diumbar untuk gerayangan sana-sini. Akan tetapi ah, ternyata sekali ini Patrajaya kecelik. Gadis baju kuning itu ternyata bukanlah perempuan yang lemah seperti dikira semula. Baru sepuluh jurus saja berkelahi. Patrajaya sudah kaget setengah mati. Ia sudah mulai di bawah angin, dan terdesak terus-menerus oleh serangan gadis baju kuning itu yang amat aneh. Dalam penasarannya, timbulah niat Patrajaya untuk menggunakan Ajiwisanaga yang amat dibanggakan. Akan tetapi agaknya gadis baju kuning itu sudah dapat menduganya. Gadis baju kuning itu cekikikan mengejek. Hai hai hik, terhadap orang lain, Ajiwisanaga itu memang bisa engkau jadikan momok. Akan tetapi di depanku, Ajiwisanaga itu tak ada gunanya sama sekali, sudah tentu Patrajaya amat penasaran sekali. Sebab selama ini, belum ada seorang pun tokoh yang sanggup menerima pukulan Ajiwisanaga. Maka gadis baju kuning itu, ia anggap terlalu tekebur dan sombong. Tanpa membuka mulut lagi, Patrajaya sudah mengamuk menggunakan Ajiwisanaga yang amat ditakuti orang, bersambung jelit enam belas. Terima kasih telah menonton!